Selamat pagi, warga empati, kita sambil tunggu lagi pada loading nih kayaknya para peserta hari ini. Dan masih ada yang masuk juga. Wah, sudah cukup ramai. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu di hari Sabtu untuk ikut belajar, ikut sharing, sharing semangat, sharing ilmu juga. Selamat pagi. Wah, ini di kolom chat juga sudah ada menyapa, adik dari Medan. Sebelum kita mulai acaranya, saya mau ingatkan para peserta untuk pastikan bahwa video dan mikrofonnya dalam keadaan non-aktif untuk memastikan acaranya berlangsung dengan lancar. Oh, memang disuruh mati ya video juga ya? Iya, betul. Kita hanya audio saja. Untuk pesertanya. Ya, buka kok cuma nama semua. Nanti waktu tanya-jawab kita boleh. Kita ngomong sama tembok dong. Boleh, Prof. Kita mau coba sambil nyalain video? Boleh. Kalau kita mau nyalain video untuk para peserta, tapi pastikan suaranya tetap di mute ya. Boleh, silahkan. Karena kalau interaksi tanpa melihat wajah, kita ngomong sama siapa di layar hitam, kelam. Makin kelam jadinya. Monggo, monggo. Kita saling nyalain video. Mbak Dian mungkin boleh dibantu untuk ask to start video di para pesertanya satu persatu. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, kalau nanti ternyata jaringan Bapak dan Ibu kurang baik, bisa bergabung lewat YouTube juga. Biasanya kalau di YouTube jauh lebih lancar. Betul. Oke. Karena sudah cukup banyak nih yang bergabung sama kita, mungkin kita bisa langsung mulai tanpa berpanjang-panjang. Karena topik hari ini seru sekali, dan kayaknya para peserta juga udah nggak sabar mau kenalan sama narasumber-narasumber hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Nadira, psikolog anak dan program manajer di Yayasan Empati. Hari ini kita kedatangan tiga sosok hebat nih. Ada Prof. Dr. Frida Maria Mangunton Siahaan, MED Psikolog. Beliau ini guru besar di Fakultas Psikologi UI, dosen saya. Dan juga penulis buku Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus ya, Prof. Frida. Selamat pagi, apa kabar Prof? Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat, segar sekali nih kayaknya Prof. Frida pagi-pagi walaupun kegiatan sudah padat ya Prof. Padat merayap. Betul, ini kemarin beberapa guru ada yang hubungi empati sampai bilang, Mbak Nadira itu Prof. Frida yang membuat buku untuk ABK ya itu jadi panduan banyak sekolah, tapi kita belum berketemu sama orangnya gitu. Jadi ini hari ini kita bisa ngobrol langsung sama Prof. Frida. Kemudian ini ada Ibu Dewi Semarabawa, beliau adalah orang tua dari Mas Abi, dewasa muda dengan autisme yang berusia 26 tahun. Hai Ibu Dewi, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Jadadira. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya, sehat-sehat? Sehat. Suci, syukur. Iya kita udah lama gak ketemu ya Bu, biasanya kalau empati ada event. Oh pasti, 2 tahun ya. Betul, mending kita sehat-sehat ya Bu sekarang. Ini kemudian ada Yulianti Sitompul, SVSI, tim akademis dan pengajar di sekolah Mandiga. Hai Ibu Yuli, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih banyak, Bu Yuli sudah bisa hadir hari ini. Jadi, hari ini mau membahas apa sih? Kita mau bahas soal pubertas pada anak dengan spektrum autisme. Ini isu pubertas biasanya jadi salah satu acara di empati maupun di yayasan ataupun sekolah untuk ABK lainnya yang jadi topik paling hot kayaknya. Topik paling seru, paling bikin orang tua geregetan kali ya. Karena biasanya ini memasuki masa pubertas kemudian erat dengan emosi anak yang naik turun. Tidak hanya di anak tipikal atau anak reguler, tetapi anak dengan autisme juga melewati masa yang serupa. Namun biasanya karena mereka ada kurangnya pemahaman pada diri mereka sendiri, ataupun kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi ini kan juga kurang baik. Sehingga kadang membuat isu pubertas pada ABK jadi lebih pelik gitu ya. Terus tidak jarang juga perubahan hormon dan gejolok emosi ini kemudian menjadi tantangan dan sumber kebingungan. Tidak hanya orang tua, tapi juga tim pendidik juga di sekolah gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrol dulu mungkin sama Bu Dewi ya. Kalau boleh. Saat ini Bu Dewi, Mas Abi usianya 26 tahun. Kegiatannya apa aja sih Bu sehari-hari? Sebelum kita mulai bahas flashback sedikit ke masa pubertasnya. Abi 26 tahun, jadi di masa pandemi ini ya terutama jadi emang lebih banyak di rumah gitu. Jadi, terus dia juga karena ngikutin banget berita-berita, jadi prokes banget anaknya. Dia pasti ngikutin. Memang maskernya. Dan dia juga kalau keluar sebentar aja dia langsung cuci tangan. Atau kalau lama mandi, dia akan mandi. Jadi memang lebih banyak di rumah. Ya akibatnya kegiatannya dia juga ya lebih banyak seputar rumah. Mungkin salah satu sisi baik dari pandemi adalah jadi dia kembali lagi ke saya seperti zaman dulu gitu. Jadi lebih banyak saya melihat di sisi kemandirian dia bantu-bantu di rumah. Karena nantinya dia kan juga akan mengurus dirinya sendiri. Jadi kita ada pembagian tugas di rumah, pagi-pagi dia buka pintu, dia beresin rak piring. Kalau makan siang dia bagian dia yang cuci piring. Kita memang nggak ada pembantu juga gitu. Jadi Abi terlibat di semua kegiatan rumah. Saya nyapu, dia ngepel. Selain mengerjakan pekerjaan rumah, dia juga tetap berlatih musik. Abi rutin sekali, tipikal autis sekali. Jadi dia dari kecil memang terbiasa dengan jadwal. Jadwal juga yang membuat dia nyaman menjalani hari-hari. Jadi sampai saat ini sih belum ada masalah ya. Dia menikmati semua rutinitasnya. Latihan musik, terus dia juga sekarang sedang ikut pelatihan IT online dari Kominfo dan Disable. Kegiatan lain dia juga sekarang lagi belajar kerja. Habis diterima di Balai Kemensos, Balai Pangudiluhur di Bekasi. Selama pandemi ini dia WFO-nya 1-3 kali seminggu tergantung kebutuhan. Wih serunya. Sekarang kita sedang belajar sama-sama. Karena itu satu fase baru lagi untuk Abi. Memulai bagaimana dunia kerja. Itu Mbak Dandira. Aduh seru sekali Mas Abi. Jadi selain kemandirian, aktivitas, daily living-nya bertambah dan jadi lebih konsisten gitu mungkin ya Bu Dewi dengan pandemi ini juga sekaligus lagi belajar kerja. Itu kalau boleh tahu job description-nya apa tuh tugas-tugas di? Karena Abi di komputer. Jadi sekali komputer, pekerjaan dia lebih ke update data. Jadi di Balai Bekasi itu ada kafe yang dijalankan penyandang disabilitas juga. Tapi akhirnya dia mengelola data keuangan gitu. Uang keluar masuk. Terus juga Abi diperbantungkan di tata usaha balai. Di sana dia mengupdate laporan-laporan, data pegawai. Keren. Jadi memang data-data center gitu ya Bu kekuatannya di Mas Abi. Oke. Nah kemudian ini kalau sekarang di usia 26 ya Bu, kita mau sedikit flashback. Banyak mungkin flashback-nya. Waktu itu perubahan-perubahan apa saja sih Bu yang dirasakan waktu Abi mulai masuk masa pubertasnya. Terutama terkait dengan emosinya ya. Apakah ada tantrum dan lain sebagainya. Iya. Kewalahan juga sih waktu itu. Kalau saya coba ingat-ingat dulu. Aduh. Saya terus juga sampai stres juga. Sampai ke dokter juga. Sampai seterusnya saya dikasih. Karena sering pusing gitu ya. Karena sering pusing jadi obatnya dikasihnya ada penenangnya sedikit. Karena itu benar-benar. Untuk orang tuanya ya berarti ya Bu. Nah Abi itu hal yang terutama yang saya rasakan sih ya. Dia lebih cranky, gelisah gitu. Terus juga sensitivitasnya seperti bertambah ya. Dia jadi makin sensitif hampir di semua indranya gitu. Jadi telinganya juga sensitif, matanya. Jadi ada satu fase usia-usia 13-14 mungkin ya. Dia kalau keluar rumah tuh langsung micingin mata. Saya pikir apa dia sampai keada. Jadi seperti overwhelm ya. Keluar rumah dia langsung tutup mata. Aduh saya tuh sedih banget ngeliatnya. Saya sendiri gak bisa bantu harus apa gitu. Terus juga hidungnya juga seperti sensitif. Kayak mungkin dia juga ada bau badan ya. Dia mencium bau badannya sendiri. Padahal sudah kita ajarkan gitu untuk pakai deodoran. Tapi ya mungkin perubahan hormonal itu besar sekali pengaruhnya di Abi. Dia jadi taktilnya juga bermasalah. Jadi gak peka banget dipeluk. Gak mau. Sisi rambut juga kayaknya marah gitu. Dan yang paling membingungkan dia telinganya tuh sensitif banget. Padahal tadinya enggak. Dia kan main musik gitu ya. Nah telinganya itu tapi sensitifitasnya untuk tertentu. Jadi ada lagu-lagu tertentu gitu. Yang paling parah karena dia udah sekolah. Dia gak suka lagu Indonesia. Dia ketawa. Dia gak suka lagu Indonesia. Ya entah bagian mananya. Jadi padahal setiap hari Senin lagu itu dinyanyikan. Nah itu kita tuh udah dipakein ear muffler. Udah dilatih di rumah. Tapi tetep aja di sekolah dia jadi gelisah. Teman-temannya tau akhirnya dia jadi bahan buli-buli. Itu sih mbak. Jadi memang kalau di Abi. Kelihatan sekali ya di semua inderanya. Juga ya otomatis akhirnya dia jadi mudah emosi. Mudah marah. Seperti kalau kita tuh gak enak hati gitu. Nah itu sering banget. Hal-hal kecil yang tadinya menurut kami dia gak ada masalah. Tapi saat itu jadi besar. Terus dia kalau marah juga dia headbanging. Headbanging ini timbul ya di menjelang buber itu. Tadinya enggak. Ya itu yang bikin saya tuh jadi aduh nih diapain. Saya sempat juga ke dokter. Perlu dikasih obat enggak gitu. Karena buat saya itu menyakiti saya ya. Menyakiti perasaan saya yang juga menyakiti dia gitu. Kepalanya dia pukul. Jadi kayak frustasinya benar-benar kewalahan gitu sama-sama keadaannya. Oke. Waktu itu usia berapa tuh Bu? Mulai kemudian perubahan-perubahan itu terjadi? 12 ya. 12-13. Itu dia sudah mulai seperti itu. Terus juga di sekolahnya. Karena dulu cari sekolah untuk Abi kan susah sekali ya mbak. Saya tadinya berencana untuk dia homeschooling. Tapi karena keinginan dia. Dia tuh enggak gaul, enggak bicara, enggak ngobrol sama temannya. Tapi dia ada di. Senang ada di antara temannya. Tapi dia sendiri enggak sanggup gitu. Jadi kesulitan mencari sekolah. Akhirnya sekolah apa aja lah yang mau nerima. Nah akhirnya dapet sekolah yang sekolah semi negeri ya. Yang satu kelas 40 orang. Nah itu betul-betul dia kewalahan. Telinganya tuh seperti makin parah ya menerima semua sensor yang berlebih. Tapi dia tetap mau sekolah. Itu yang saya waktu itu bingung. Saya pikir kamu udah kewalahan. Ini anak udah gak sanggup ngadepin semua situasi ini. Tapi aku mau sekolah ma, aku mau sekolah. Dengan begitu keluar rumah dia micingin mata. Di kelas dia keluar terus. Jadi berusaha menghindari suara. Saya coba masuk ke ruang kelasnya tuh ternyata memang seperti lebah ya. 40 anak yang berbicara semua itu kan. Nah akhirnya dia sering ngumpet di ruang guru. Di ruang guru dia dimarahin. Ayo masuk kelas gitu. Masakan tenaganya. Tulis di sini. Oke. Baik Bu Dewi. Sorry. Bu Dewi di mute. Ya. Oke. Terima kasih Bu Dewi sharingnya. Jadi ternyata salah satu yang terasa juga adanya perubahan-perubahan dan sensitivitas secara sensory begitu ya. Bu Dewi yang terasa di abi dan dengan sensitivitas sensory ini juga ya jadinya mempengaruhi kemana-mana kena mau beraktivitas semua jadi banyak yang terganggu jadi sensitif. Ini kayak mungkin kayak kita PMS tapi jadinya terus-terusan gitu ya Bu. Iya. Mungkin nggak. Penghitung adik ini masih lama sekali. Iya. Oke. Terima kasih Bu Dewi flashbacknya. Ini saya sekarang mau ngobrol dari Bu Yuli dulu nih dari sisi pendidik. Kalau di sekolah sendiri, jadi di sekolah kan pasti bertemu dengan siswanya lebih macam-macam lagi, lebih beragam lagi gitu. Ada kalau kebetulan anak Bu Dewi laki-laki di sekolah pasti kan ada laki-laki, ada perempuan gitu. Jadi lebih seru lagi gitu. Pengalamannya gimana sih Bu Yuli terkait periode anak-anak memasuki remaja ini? Tantangannya apa aja nih Kak? Pasti di sekolah kan menghadapinya nggak satu anak gitu. Iya, betul sekali Mbak Radira. Iya, kalau di sekolah kan juga kebetulan yang saya, sekolah yang saya pegang ini kan khusus memang anak kebutuhan khusus yang autis gitu ya. Jadi juga benar ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tantangannya itu lebih ke gini. Kita megang mereka kadang udah ada banyak yang dari. Dari yang usia masih enam tahun gitu, kemudian kita melihat perkembangannya beranjak ke remaja. Waktu enam tahun banyak yang kita lihat misalnya perilakunya masih tertib, kadang anak ini bergolong yang hipo gitu yang bisa kita lihat ya, duduk, terus manis, nggak macam banyak gerak atau gimana. Tiba-tiba begitu masuk usia remaja berbalik 180 derajat. Seperti yang seperti Ibu Dewi juga bilang gitu. Yang tiba-tiba mudah marah, yang juga tadinya cuma diam kalau marah-marah itu bisa lompat-lompat, atau bisa mukul, bisa segala macam. Jadi memang begitu masuk masa pubertas, memang berbeda-beda ininya tampakannya gitu. Yang jadi hiper, atau kadang juga memang yang nggak bisa diam jadi kalem, ada juga yang begitu gitu. Terus memang yang kita juga, apa sih namanya, udah begitu masuk remaja juga yang kelihatan itu adalah nggak mau ikut aturan gitu. Atau banyak nolaknya, banyak bangkangnya gitu. Udah nggak mau disuruh-suruh yang kalau kita modelnya, masukkan ini gitu. Nggak bisa yang diperintah. Kalau diperintah yang ada ya marah-marah. Jadi kita harus ngeliat setiap anak juga sih. Begitu masuk masa remaja, ya cara kita berbicara kepada mereka, biasanya kami coba untuk merubah gitu. Walaupun memang nggak banyak, nggak macam-macam kata-katanya yang jelas, tapi modelnya seperti mengajak, seperti ngajak bicara gitu. Karena dari beberapa pengalaman dengan anak-anak ini sih, insya Allah memang bisa gitu merubah mereka. Kayak ada kemarin baru aja ini pengalaman kan, kita baru saja tetap muka. Sekarang udah mati. Anak ini sebelum masa tetap muka itu, mudah sekali marah. Jadi kalau disuruh guru nggak mau. Dia maunya yang ngatur guru gitu. Dikasih instruksi. Kalau maunya dia guru mau menjelaskan, nggak mau sesuai maunya keinginan dia. Nah begitu sekarang masuk, saya coba pas pegang dia juga, sekarang coba ya ikutin aturan. Jangan begitu terus. Nanti kalau begitu terus kita ngajarin, cari benerin gitu, kamu nggak tahu mana yang benar yang harusnya gitu. Nggak kita ikut aturan. Tapi itu juga proses. Jadi banyak pasti awal-awalnya dia kayak ngelawan mulu. Dia pasti marah dulu. Kita konsisten dulu harus, tapi kita tetap harus konsisten gitu ke mereka. Ya bahwa aturan is aturan gitu. Sekarang ikuti aturan, berikutnya yuk mau apa. Kita jadi kayak kompromi, kayak kompromi gitu. Jadi nggak melulu ikutin keinginannya ya. Sekarang kita misalnya belajar dulu, abis itu baru gantian gitu. Tapi yang penting sih ke mereka gitu, kita konsisten, kita juga ngomongnya pede gitu. Ibaratnya ya, mereka juga ngeliat kita teges, kita benar-benar min apa yang kita bilang. Nah itu biasanya mereka juga lebih ikut. Ketimbang kita kadang-kadang ngomong A, kadang-kadang ngomong B. Tapi kalau saya bilang A artinya A, kalau saya bilang B artinya B. Saat berhubungan dengan lawan jenis gitu, yang bersama-sama berteman dengan lawan jenis, itu juga mereka ya ikut seperti biasa. Jadi yang laki-laki juga ada tertarik dengan perempuan, yang perempuan pun juga tertarik, mulai tertarik dengan lawan jenis yang laki-laki. Bahkan di sekolah juga ada yang perempuan tuh, kalau ngeliat laki-laki tuh bawaannya mau nyosor gitu. Jadi... Ini perempuan yang agresif nih ya. Bisa milih juga. Laki-lakinya bagaimana, nggak sembarangan. Nggak ada tituknya gitu. Jadi mau laki-laki yang ada yang baru, yang misalnya baru dia temuin, maupun teman di sekolahnya gitu. Itu tuh ada yang seperti itu. Jadi cara kita juga ngajarkan ke mereka, biasanya nggak bisa memang, cuman dikasih penjelasan, nggak boleh begini-gini. Nggak. Tapi biasanya kita juga perlu, apa namanya, rekayasa, perlu main peran. Main peran gitu. Jadi mereka menghadapi situasi yang langsung, dengan kita buat kayak dramanya. Jadi kita udah ngajarin biasanya gini, kita udah ngajarkan teorinya. Ini berlaku begini, baik nggak? Dia tahu. Salah. Nggak boleh. Udah tahu nih. Tapi begitu kejadian sesungguhnya, biasanya hilang tuh. Yang tadi dibilang, nggak boleh, ya dikerjain juga. Jadi kayak nggak ada artinya. Nah sekarang, apa teori yang sudah kita ajarkan, kita praktekkan. Maksudnya ini, ini loh. Nah begitu dikasih seperti itu, biasanya, ah lebih mudah. Oh, lebih mudah. Jadi, butuh. butuh praktek, butuh role play, butuh kayak gitu. Jadi, di sekolah ini, tantangannya juga lebih, macem-macem ya bu, karena ketemu anaknya, nggak satu dua, dan banyak perubahan, ekstrim mungkin ya, yang cukup ekstrim, yang terjadi di anak-anak ini, dari yang tadinya hipo, atau cenderung lebih, lebih diam, lebih ngikutin aturan, kemudian 180 derajat, tapi bisa juga kebalikannya. Jadi, ini memang, memang sesuatu yang, surprise gitu kali ya, buat orang tua. Jadi, guru kaget gitu, tapi ini, poin-poinnya bagus sekali sih, dari Bu Yuli, bahwa, apapun yang kemudian terjadi, penting sekali, untuk kita konsisten, dengan aturan, kemudian, cara kita menyampaikan, aturan tersebut, juga ada strateginya gitu ya, Bu Yuli ya, bahwa kita perlu, tegas, dan kita, pede juga, waktu menyampaikan, aturan-aturan ini, ke, anak gitu, gak hanya, aturan, tapi kemudian, kita praktek, lewat, bermain peran, atau role play, bareng sama, anak. Oke, terima kasih Bu Yuli, jadi, ketemu satu anak, dengan autisme, ya sudah, kita baru bertemu, dengan, satu anak, dengan autisme, anak-anak yang lain, akan melewati, masa pubertas, yang berbeda-beda, saya sekarang, pengen ngobrol, sama Prof Frida, setelah tadi, dengerin sharingnya, Bu Dewi, dan Bu Yuli, kalau dari, sisi psikologi nih, Prof, sebetulnya, ini juga, salah satu pertanyaan, dari, orang tua, dan guru, yang sudah daftar, sebetulnya, perubahan apa sih, yang terjadi, pada anak remaja, tipikal, non-autistik, dan, kenapa sih, hal itu kemudian, mempengaruhi emosi mereka, dan respon mereka, terhadap, sensory input tadi, seperti Bu Dewi, kemudian juga, ke keluarga, ke teman, juga mungkin, jadi, berbeda, sebetulnya, di manusia, pada umumnya, apa yang terjadi sih, Bu, pada saat memasuki pubertas? Baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa, dan saya pikir, kita sebagai, orang tua, maupun guru di sini, akan melihat, bagaimana, anak-anak itu bertumbuh, manusia itu kan, growth ya, bertumbuh, dari segi, macam-macam, aspeknya ya, dari dia, usia balita, kemudian usia masuk, sekolah, tahap SD, apalagi mereka, memiliki kebutuhan-kebutuhan, yang khusus, itu tentunya, mengalami perubahan, nah, kalau perubahan-perubahan itu, menyangkut fisiologis, hormonal, itu terjadi sama, untuk anak tipikal, maupun mereka yang memiliki, kebutuhan khusus, ya, jadi, pada usia mulai, sekarang lebih cepat, ya, mustinya itu, normalnya, atau di dalam, secara teoritik, itu, sekitar 11, 12, sampai 14, 17, yang kita, kategorikan sebagai remaja, tapi anak-anak sekarang, karena, ada banyak rangsangan, hormonal, entah dari makanan, entah dari visual, entah dari auditif, dari macam-macam, hormonal itu, tumbuh lebih cepat, ya, sehingga, mempengaruhi, seluruh aspek, di dalam diri, secara internal, pada anak kita, maupun nanti kita lihat, kaitannya kepada, tuntutan lingkungan, ya, jadi, secara fisik, khususnya, tadi hadirnya hormonal-hormonal, itu, mempengaruhi, cara berfikir, apa yang ada dalam, pikiran, gitu ya, kemudian, bagaimana, emosi, itu, kemudian muncul, berkaitan, bagaimana dia, mulai harusnya, mempunyai, apa ya namanya, teman, ya, ada, ada, ada hubungan dengan orang lain, konektik, kita bilang, yang tadinya, dari diri dia, dengan keluarga, orang dekat, kemudian, perlunya dia melihat keluar, itu yang, yang perlu diperhatikan, secara sosial, dan kemudian, menyangkut emosional, ya, nah, inilah yang membuat, berbagai, hal yang terjadi, dalam diri, tampil keluar, kemudian, di respons, oleh lingkungan, secara eksternal, masa-masa remaja ini, waduh, luar biasa tadi ya, eksternal itu, menyangkut, bagaimana dia punya teman relasi, atau koneksi di luar, kemudian tadi, tampilan apa yang ada di sekitar, respon-respon apa yang di sekitar, termasuk tanggung jawab, yang diharapkan, ada ekspektasi di sini, anak remaja, mestinya udah bisa gini, gini, gini dong, gitu kan, orang tua bilang ya, jangan seperti bayi terus, gitu, walaupun tanpa sadar, kita tidak memperlakukannya berbeda, dari mulai bayi, sampai remaja, tanpa kita sadar ya, pokoknya, diatur, nanti memang anak-anak otis ini sendiri, memang senang keteraturannya, tetapi pengaturan kita secara ketat, dari kecil sampai besar, itu tidak berubah, kita tidak memberi peluang, tidak menambahkan social skill, ketampilan kepada mereka, sehingga mereka pelan-pelan bisa meregulasi diri, dan emosinya, dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan-perubahan tadi, ke depan, nah, selama masa remaja ini, dari 10, 11, 12 tahun ini, sistem limbik, sistem limbik itu di dalam otak kita, biasanya di tengah itu, lebih mendominasi perilaku, dalam melakukan tadi, perencanaan, pengendalian diri, bersamaan dengan perubahan hormonal, limbik itu memuat banyak juga pengalaman emosi, apakah selama perjalanan dia menjadi remaja, emosi yang diisi, yang membuat dia bisa menginterpretasi, itu positif, atau negatif, banyak senangnya, banyak sesuatnya, nah, tadi kan sudah dibilangin oleh ibu dan gurunya, masa remaja itu, masa mengemukakan identitas, who am I, saya ini siapa maunya apa, mungkin selama ini boleh deh diatur dari luar gitu ya, tapi this is the time, ini waktunya, saya ingin mengekspresikan diri, menyatakan diri saya maunya apa, gak maunya mama, gak maunya guru, gak maunya teman, saya punya kemauan sendiri, disitulah terjadi banyak konflik, seringkali anak-anak tipikal juga demikian ya, tidak memiliki skill kemampuan mengekspresikan apa maunya, mengekspresikan mau jadi apa dirinya ya, karena ini proses, dan itu memerlukan skill ketampilan, yang diajarkan oleh lingkungan, seperti yang saya katakan tadi, pengalaman dalam limbik itu diisi oleh pengalaman seperti apa, diajarkan gak bagaimana handle emosi, mengendalikan emosi, diajarkan gak bagaimana menghadapi konflik, dan kemudian membuat pilihan, ternyata dalam hidupnya gak ada pilihan, dipaksa untuk itu, padahal sebenarnya dia tidak berminat gitu ya, apalagi anak-anak autis ini kan stereotipik, itu khas sekali, individual macem-macem, apalagi kalau kita bicara tadi ya, hipofunctioning sama hyperfunctioning, jadi fokusnya tuh yang mana, terus kemudian kalau dia lompat-lompat, sebatas apa begitu ya, nah ini yang kita harus bantu, bagaimana respons dia terhadap lingkungan, dan bagaimana lingkungan merespons balik, itu membuat emosinya naik turun, dia lagi testing the limit, kalau kami bilang testing the limit ya, mencoba sampai batasan apa, apakah respons orang memuaskan kebutuhannya, sehingga oke, dia tenang ya gitu, tapi kalau enggak bukan itu, bukan itu, bukan itu gitu ya, dia akan terus menerus, akhirnya dia merasa orang gagal mengerti dia, dia marah dan frustrasi, termasuk orang tuanya, ya tadi Dewi ya, apa sih maunya gitu ya, aku enggak ngerti maunya, padahal sudah 20 tahunan aku menghadapi dia, waktu dia umur 10 Tuhan, 10 tahunan mungkin masih bisa dia, lama-lama kan dia luas fieldnya, apalagi sekarang Abi udah bekerja ya Dewi ya, wah suasana kerja, stimulus kerja, orang-orang kerja itu berbeda dengan teman-temannya, pada waktu dia masih kecil bertumbuh, sekolah dan sebagainya, itu membuat dia, tadi ya, mengandalkan limbiknya, what should I do, saya harus bereaksi apa sih gitu ya, nah ini kita terus menerus, saya pikir ya, ini bukan hanya pada anak-anak yang autis, tapi anak-anak tipikal juga, memerlukan pendampingan, saya sudah mengajar 40 tahun, di fakultas psikologi ya, notabene mengajak, di UI itu mahasiswa yang selected, artinya mereka pasti pandai, mereka pasti, apa namanya, tidak mudah terpilih menjadi mahasiswa psikologi, tetapi tetap saja, saya melihat masalah-masalah keluarga, mempengaruhi performa mereka, secara akademik, apalagi non-akademik, ketika non-akademik itu mempengaruhi, tentunya akademiknya akan terpengaruhi, apa itu non-akademik? penyesuaian diri, perkembangan sosial emosional, ada yang mungkin pernah dibully, ada yang mungkin tidak mendapat keluarga yang hangat, yang bisa mendampingi dia ketika dia memerlukannya, jadi mahasiswa itu pun, masih ada yang berpikir buruk, penyesuaian dirinya juga sulit, kemudian berpikir dia tidak bisa apa-apa, tidak dicintai siapa-siapa, tetap ada gitu ya, apalagi anak autis yang suka mengekspresikan diri gitu loh, jadi memang semua lingkungan harus bekerja sama, saya sudah melihat, saya juga tahu mahasiswa saya ada yang autis, tetapi sudah di terapi dan didampingi dari awal, bisa lulus sudah sarjana, luar biasa, baik yang saya bimbing maupun yang saya uji, tapi setelah gelingnya luar biasa, setelah gelingnya luar biasa, dia bisa sampai, pada itu di bidang akademik kan sulit, tapi di bidang non-akademik itu luar biasa prestasi mereka ya, saya pikir saya sampai disini dulu, biar kita lanjut. Jadi ini memang banyak sekali perubahan yang terjadi di tubuh anak begitu ya, waktu mereka memasuki masa remaja gitu, dan ini terjadi di anak-anak tipikal atau regular, dan juga di anak-anak dengan autisme gitu, Nah ini yang saya tertarik, pengen gali sedikit lebih lanjut, Prof, tadi Profesor bilang bahwa, untuk anak-anak ini perlu diberikan skill atau keterampilan-keterampilan, meregulasi diri, mengekspresikan diri, saya membayangkan sebagai orang tua, kemudian kalau, ini kan berarti adalah skill yang kita sudah pupuk sejak usia dini ya, Betul sekali. Bukan yang tiba-tiba kita, Nggak bisa dadakan. Nggak bisa dadakan, betul. Kenapa lagi? Wah, Nggak bisa. Iya. Nah, itu sebetulnya bagaimana sih, sebagai orang tua saya ngebayangin, waktu mendapatkan diagnosa autisme untuk putra atau putrinya saja, itu kan pasti gejolaknya sudah luar biasa, kemudian menemani terapi, menghadapi isu-isu perilaku, apalagi mereka yang kemampuan verbalnya kurang baik gitu. Nah, itu gimana sih Prof untuk menyeimbangkan antara mana duluan gitu, kayaknya saya ngebayangin orang tua di regulasi emosi mungkin adalah hal terakhir yang ada di pikirannya, karena itu sesuatu yang cukup abstrak lah ya, sementara anaknya lagi tantrum guling-guling di depannya, itu kan isu yang lebih-lebih penting gitu rasanya. Nah, itu gimana sih Prof menyeimbangkan bahwa ternyata ini juga penting loh, kita pupuk dari jauh-jauh hari supaya transisi ke masa remajanya nanti jadi sedikit lebih smooth gitu ya Prof. Baik, baik ya, ini yang menjadi kepedulian saya, concern saya dalam menghadapi anak-anak, anak-anak yang berkutuan khusus dan keluarganya. Jadi, semuanya itu kuncinya, maaf ya, maaf ya, itu pada orang tua. Sorry to say, Ibu Dewi akan bisa melihat perjalanan, tadi trailernya ya, pada historinya. Jadi, kalau saya bertemu dengan keluarga, biasanya kalau mereka datang waktu masih kecil, itu yang biasanya saya entertain, saya fasilitasi adalah orang tua, terutama ibu ya, kadang-kadang ayah itu sudah give up. Ayah itu rasanya sudah, aduh udah deh, saya akan berusaha memenuhi, memfasilitasi biaya-biaya yang diperlukan untuk terapi, obat, dan semacam. Tapi ibu yang memerlukan kesabaran dalam mendampingi. di dalam psikologi, kondisi ibu itu perlu kita cek, memerlukan cukup waktukah untuk bisa menerima diadose ini. Acceptance kuncinya, penerimaan. kalau kita sudah menerima, anak itu titipan Tuhan, yang membuat kita merasa dikaruniai suatu keistimewaan, karena kita akan sanggup mendampinginya sampai berhasil, itu membuat kita relax sebagai ibu. Ya sudah, dia memang begitu ya. Kan juga anak-anak yang tipikal juga macam-macam. Kelakuannya, terus maunya segala macam ya. Penerimaan. Nah, ketika kita memang harus sedini mungkin menghadapi mereka, orang tua ternyata memerlukan waktu jauh lebih lama dari golden period, yang harusnya do something, do many things, do everything, do everything buat anaknya. Kadang-kadang, nggak sampai lima sampai sepuluh, anak ini dibawa ke sana kemari, dibawa ke dukun, dibawa disemprot sana dan semprot sini. Mungkin belum terapi itu ya, mau dilakukan secara tradisional, konvensional, bahkan diabaikan. Karena sudah menyusahkan. Waktu golden period ini lewat, nah disinilah mungkin kita sudah agak kehilangan waktu-waktu yang membuat jalan itu tahapannya lebih teratur. tapi bukan dan saya tidak percaya akan kata terlambat. jangan pikir kita terlambat melakukannya. Tetapi memang orang tua mencari pertolongan dulu, pendampingan dulu, untuk mengontrol, mengendalikan diri dan emosinya. Karena itu menjadi contoh yang paling luar biasa, terapetik, terapetik saya bilang ya, merupakan terapi buat anak. ketika anak temper tantrum, kita bisa enggak kalem? Coba bayangin kalau anak temper tantrum kita juga, waduh, itu sudah terjadi perang besar-besaran, terus yang namanya api disiramin bensin gitu loh. Dan sangat berbahaya. Sebenarnya kalau anak-anak tipikal pun, lihat 2,5 tahun sampai 4 tahun, terus kemudian di remaja, emang suka menampikan emosi antagonis gitu ya. Yang berbeda dengan pengharapan di sekitarnya. Jadi mustinya pemahaman seperti itu membuat, ah, itu biasa oke. Kita lirik aja dia berbahaya enggak. Tadi saya baca juga di dalam pertanyaan di chat. Tadi itu ya, Ibu Dewi enggak tahu udah sempat jawab enggak. Sampai sejauh mana dia banging kepalanya. Itu enggak boleh dari awal. Karena benturan sedikit pun akan menggoyangkan susunan otak yang sangat rapuh, yang sangat dendrit, si napsnya itu sangat ribuan dendrit itu, bergoyang sedikit akan mempengaruhi susunan otaknya. Jadi itu bahaya. Saya tahu juga untuk, untuk apa yang namanya mereka cerebral palsy, itu kan sampai dipakai helm lembut. Karena apa? Suka tiba-tiba dia bisa jatuh kepalanya kena. Itu tidak sengaja. Apalagi kalau anak-anak membenturkan kepalanya secara sengaja, karena ingin mendapat perhatian. Tidak langsung ditanggapi. Ya kan? Sebenarnya kalau dia mulai melakukan itu, maaf sekalian menjawab ya, enggak apa-apa ya. Iya, boleh banget. Sekalian menjawab. Anak itu dipeluk saja dari belakang, jauhkan dia dari benturan. Memang tidak semua anak autis tergantung dibiasakan atau tidak terapi untuk disentuh ya. Tapi kalau ibunya sendiri, guru yang dia sangat kenal, pelukan, apalagi dari belakang. Kalau dari depan mungkin dia seperti kaget dan seperti apa ya, pelukan dari belakang. Kemudian kalau kita belajar sedikit tentang senam otak, brain gym, itu kita bisa, kita ajarkan juga dia tarik nafas, berikan dia ketenangan. Tapi ketika kita mendekat dia, jantung kita yang mendekat itu, orang tuanya atau gurunya, dengan dia kan sebenarnya kena tuk-tak, tuk-tak. Nah, denyutan jantung kita itu, gelombang jantung kita itu, nada-nadanya itu, akan disalurkan kepada anak. Dan kalau kita tenang, kita peaceful, mendekat dia, karena kita menerima protesnya seperti apapun, jantung kita yang teratur dan tenang, akan juga tersalurkan kepada anak. Dan anak juga akan bisa bernafas dengan tenang, sampai cool down. Begitu cool down, pelan-pelan mungkin kita bisa balikan, kamu kenapa? Kamu marah ya? Marah kenapa? Pelan-pelan, pendek-pendek saja. Jangan kayak mitraliur. Oh ya, kamu kan ambil, enggak ambil, enggak ambil, enggak ambil. Enggak ambil, enggak ambil, enggak ambil. Tama bikin pusing otaknya, enggak bisa mengolaknya. Tuh. Oke. Jadi, informatif sekali Prof. Frida, jadi memang akarnya itu, yang utamanya ada pada orang tua. Caregiver-nya. Caregiver-nya. Caregiver, betul. Kemudian, bagaimana mereka melalui proses acceptance, mengenai kondisi anaknya, dan juga, sebetulnya, mengerti, understanding soal masa pubertas ini, akan membantu orang tua, lebih bisa menghadapi ya, si perubahan-perubahan yang terjadi itu. Karena, satu, kita sudah paham, kita sudah menerima kondisi berkebutuhan khusus ini, dan kita paham bahwa dia memang sedang melewati banyak perubahan-perubahan fisik dan hormonal, yang mempengaruhi ekspresi dia sehari-hari, sensitifitas dia juga. Jadi, kita menanggapinya juga bisa lebih cool gitu kali ya Prof. Dan anak juga akan, karena kebawa ya, energinya kan pasti menular gitu. Karena, ini juga jadi salah satu pertanyaan seru dari, Ibu Ratna Dumila, tuh. Ini ada dari Butika Dewi juga yang sempat nanya dari jatuh. Di atasnya ya? Ada ini pertanyaan dari peserta yang daftar, Bu, di forum pendasaran. Oke, menarik sekali. Saya bisa memahami bagaimana kita, orang tua panik, nggak bisa ngobrol dengan siapa-siapa, dan kemudian, pingin segera dari non-verbal, pingin segera jadi verbal. Anak-anak yang tidak kita latih sosialisasi, apa kita takut ketika sosialisasi pertama, damaging orang lain. Ya, disiapkan secara bertahap. Itu penting banget. Mulai dengan lingkungan. Kemudian, keluarga, keluarga maksudnya di luar rumah ya, keluarga batih. Kemudian tetaga yang memahami yang kita kenal, yang tahu anak ini dari lahir, yang sejak awal kita bawa keluar anak itu untuk diperkenalkan pada dunia. Sehingga dunia memahami siapa dia, dan tahu bahwa, apapun yang dilakukan, dia sedang belajar mengendalikan diri. Tidak bisa instan mama ya, segera, aduh, kata-kata segera itu membuat ekspektasi mama kecewa ya, tapi bertahap menunjukkan kemajuan. That's the point. Hari ini lebih baik loh dari kemarin, besok akan lebih baik dari hari ini. Gitu loh. Jadi jangan instan dari, gak bisa menjadi tiba-tiba, bisa, bisa cani, bisa bicara, gak gitu ya mama ya. Bertahap, celebrate tahapan itu. Itu yang penting, karena itu membuat semangat pendampingnya, atau caregiver-nya gitu ya. Maaf saya potong ya. Gak apa-apa merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil ya. Itu juga penting. Nah, ini tips sederhananya apa nih Prof, untuk orang tua, strategi apa yang bisa dilakukan untuk caregiver, orang tua, ataupun pendidik juga, untuk bisa mendampingi putra-putrinya yang sedang memasuki masa pubertas nih. Karena sebagian orang tua yang ikut hari ini, anak-anaknya udah usia 11 sampai 15 tahun. Jadi udah lagi di tengah-tengah tuh. Prof, gimana sih kita bisa dampingi mereka, memahami perubahan emosinya juga, terutama mereka yang punya kendala komunikasi, dan ekspresi. Baik, baik ya. Pertama, tentunya kita memahami, bahwa anak sedang berubah secara fisik dan hormonal. Jadi, not business as usual gitu ya. Bukan bayi lagi. Itu pertama. Mungkin kita bisa refleksi pada diri kita sendiri dulu, pada masa remaja, bagaimana. Saya tahu anak-anak remaja tipikal, saya mendampingi remaja itu sudah 40 tahunan ya. 41 tahun mengajar mahasiswa, dan juga mengajar di gereja, pelajar CD, kemudian mengajar remaja juga, dengan segala kegiatannya ya. Coba ditanyain, termasuk anak-anak ya. Anak-anak saya sudah punya cucu, tiga anak saya, tiga sudah menikah ya. Ketika remaja mereka pernah bohong, pernah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilarang. Masa-masa itu adalah masa-masa yang akan dilewati juga oleh anak-anak kita. Perubahan hormonal itu, membuat tadi, limbik ini berperan luar biasa. Untuk mencari pengalaman, terus melihat pengalaman, terus bagaimana mengeksplorasi diri, untuk memiliki suatu pengalaman yang khas, di usia-usia yang dia banyak tantangan, dari dalam dan dari diri. Tadi pertumbuhan diri, dari luar ini banyak suguhan-suguhan gitu ya. Suguhan visual, suguhan auditif, suguhan interaksi ya, yang akan mempengaruhi tentunya perubahan-perubahan cara pikir dan komunikasi. Nah, untuk anak autis tentunya, kita sebagai pengasuh utama, saya tahu banyak orang tua bekerja mengasuh anak-anak berkutuan khusus, apalagi anak autis, mungkin si anak sendiri tidak memiliki pendamping utama, atau pendamping utamanya tidak sesering, caregiver lain yang berganti-ganti. Yang berganti-ganti. Sehingga dia merasa, ini siapa sih sekarang yang paham diri saya? Jadi dia selalu kalau orang baru, kalau orang nggak bisa mengerti, mudah terpancing emulsi dan temper tantrum ya. Jadi kalau kita bukan caregiver utama, tapi kayak kita yang sudah melahirkan anak itu dan mendampingi anak, walaupun tidak terus-menerus sering mendampingi dia karena misalnya bekerja dan melakukan hal lain gitu ya, atau kadang-kadang kurang sabar, it's okay ya. Kita kurang sabar dan kita mencari orang yang lebih sabar mendampingi anak kita, it's okay, nggak masalah. Nah, tapi ketika dia berganti, anak-anak autis kan tidak suka banyak perubahan. Dan dia gelisah tentang perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Fahami itu gitu. Anak autis senang keteraturan struktur yang jelas. Sehingga ketika perubahan terjadi, dia juga gelisah gitu ya. Ini kenapa sih kok saya mudah berkeringat? Itu kenapa sih tiba-tiba ketek saya ada bulu-bulu? Maaf kata, kelaminnya juga bagian intimnya juga kuncul bulu-bulu, gatel gitu, nggak enak gitu. Tadi ada juga yang nanya ya, ada yang dikasih colokan listrik ya. Tadi ya, mungkin kita bisa ketawa, tapi that's panik dari orang tua menghadapinya ya. Itu karena bulu-bulu kecil itu kan gatel pada awal mulanya. Nah, itu tanda-tanda. Apalagi kalau perempuan mau menstruasi, tapi kita tidak siapkan, itu topik kita pada bulan atau minggu lalu ya, dua minggu lalu ya. Iya, betul. Tidak belajar seksual. Itu kalau ibu-ibu ikuti bagus nyambung ke sini ya. Kalau enggak mungkin jadi ada pertanyaan yang hampir sama, yang pada waktu lalu dibahas ya. Jadi kemudian tiba-tiba kok bagian tubuh-tubuhnya terus suaranya berubah, terus bagian, wuh, dia serem suaranya. Udah serem tambah serem gitu ya. Terus keringat itu yang nggak enak juga ya, perasaan. Macem-macem, terus pikiran-pikiran yang kemudian dia kait-kaitkan dengan hal-hal yang dia sendiri bingung apa itu begitu ya. Terus tadi lebih sensitif. Udah sensitif, tambah sensitif. Karena tadi, enersi lebih banyak digunakan untuk mengelola hormon yang sudah akan muncul dan bekerja. Tadinya hormon itu ada, tapi tidak aktif. Tapi ini menjadi aktif, sehingga ya tadi menimbulkan banyak hal penimbunan pembinum buan lemak di bagian-bagian tertentu ya. Jadi komunikasi menjadi sangat penting. Dan komunikasi itu kita kenali. Bagaimana? Karena spektrumnya luas sekali ya. Ini non-verbal, verbal. Terus komunikasinya pakai fokus apa ya. Apakah baling-baling, apakah mobil, pakai apa. Itu kan juga kita harus temukan. Sehingga kalau caregiver utama berubah, berganti, itu sudah ada pemahaman. Jadi, bukannya si anak yang harus menyesuaikan diri. Caregivernya harus menyesuaikan diri. Jadi, itu yang paling penting. Mengenali, memiliki komunikasi yang baik dengan remaja, sehingga bisa nyambung. Anak itu tahu bagaimana koneksi tetap bisa terjadi. Terus hal-hal yang membingungkan bisa diakomodasi, sehingga skill yang belum ada untuk itu perlu ditambahkan. Kemudian dengan mood yang berubah itu, memang dia akan melihat ada swing mood ya. Kemudian tokoh-tokoh yang dikagumi apa. Coba ikuti gitu ya. Kenapa dia suka tokoh-tokoh itu? Kenapa dia berubah dari fokus pada benda tertentu menjadi suatu hal yang lebih visual, bergerak, atau tokoh tertentu. Kemudian kita berharap, berharap, remaja ini memiliki idola yang dekat dengan dia. Yang bisa mengayomi dia. Caregivernya, orang tuanya, siapa yang dekat. Jadi lebih mudah ya, daripada yang maya, yang jauh, sehingga melambung fantasinya, sehingga dia tidak terpuaskan untuk berkomunikasi, untuk bisa melakukan aktivitas bersama orang itu. Jadi kalau bisa, kita bisa menjadi idola mereka yang tahu, mengerti ya. Kemudian bisa juga, ketika remaja ini kepekaannya bertambah, mulai suka melamun. tadinya tadi tetet toet ya, ngung-ngung namun. Tadinya non-verbal, tiba-tiba ngoceh, nggak tahu apa, nggak ngerti apa. Tadinya ngoceh, terus jadi pediam, namun. Kemudian tadi sensitifitasnya meningkat, seringkali tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih. Kirain bipolar. Hati-hati, jangan bilang terus bipolar. Karena ini masa remaja. Masa yang sedang labil ya. Kemudian masalahnya dari mana? Kita coba lihat. Kenapa? Apakah ada masalah dari luar? Ya, tadi ada, kemudian dia diasingkan oleh teman-temannya, karena misalnya, kok aneh dia aneh gitu ya, makin aneh, atau tidak bisa diajak ngomong. Kan anak-anak ini dalam bersosialisasi, senangnya bercakap-cakap. Dia tidak begitu suka, kalau ada orang lain cuma pemerhati ya. Itu juga salah satu pertanyaan tadi ya. Anak saya disingkirkan, dieliminasi, karena yang lain asik ngobrol, dia asik nonton. Nah, kalau teman-temannya itu sudah diberitahu, siapa anak kita, bagaimana caranya berkomunikasi, dia di situ nyaman, peaceful aja, tanpa terganggu atau diganggu, dengan suara-suara yang biasanya, dia tidak bisa akomodasi. Kan kita udah bersyukur. Kita bilang sama teman-teman, dia udah bagus itu gitu ya. Jadi kita carilah body, peer body ya, artinya, di dalam kelompok komunitas, tergantung anak kita di sekolah, atau homeschooling, atau punya tetangga, atau punya keluarga, yang bisa jadi body-nya dia. Yang sangat mengerti, dan dia kan gak perlu banyak-banyak body-nya ini, satu atau dua, tapi ada pilihan. Sehingga kalau body yang satu sibuk, atau tidak bisa terkoneksi, sekarang apalagi dari pandemi ini, tidak bisa tetap buka, tapi bisa, misalnya komunikasi, lebih pada audio, atau visual, atau apa ya. Nah ini kita punya cadangan gitu. Tapi yang paling bagus memang, kalau ada orang di rumah ya, ada peer, apa namanya, siblingnya ya. Siblingnya ya mungkin. Ada orang tua yang mudah berkomunikasi, begitu ya. Kemudian ini yang kita lihat ya, ketika tekan bertambah, sering melambun, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, terus sebenarnya masalahnya bukan dari dalam luar aja. Kadang-kadang kita merasa bersalah ya, tadi kayak Bu Dewi. Bingung sendiri merasa salah. Anaknya sampai ketawa, diketawain ya sekarang ya, sama anak Bu Dewi ya. Tadi tuh anak, si Abi tuh disitu ya lagi, main komputer bisa denger ya dia ya. Dia tiba-tiba ketawain kita ya. Gak apa-apa, itu berarti dia ngikutin, walaupun kadang-kadang kelihatan tidak memperhatikan ya. Nah kalau situasi tersebut biasanya memang, berikan dia ruang, ruang dan waktu ya, untuk tidak diganggu. Jangan kita heboh sendiri. Masa remaja adalah masa memerlukan perlungan-perlungan, memahami apa sih yang terjadi dalam gejolak fisiknya. Mengapa? Mengapa? Kalau dia memerlukan informasi, tentu kita selalu akan ada di situ, memandangnya dia mungkin dengan tersenyum, tidak banyak tanya, kayak interogasi, gak usah seperti itu ya. Jadi tidak mengajukan pertanyaan yang macam-macam, ini penting banget ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana dia sensitif terhadap hal tertentu. Misalnya kalau kita masak air, janganlah kalau dia lagi melakukan sesuatu, fokus sesuatu, kita masak air dan gak cepat-cepat matiin kalau udah bunyi. Jadi kita juga harus sensitif. Kemudian kalau sedang merasakan gejolak yang intens, terus kemudian ada tantrum dan agresif. Tentunya kita perlu waktu berapa, seperti saya katakan tadi ya, untuk dia cool down. Tentunya untuk membuat dia cool down, bantu dia menemukan emosi tadi ya. Kalau dia meronta-ronta atau akan menyakiti apa, ya kita holding ya. Tapi kalau dia ribu sendiri, mejanya dan sebagainya ya, ada yang saya tahu ya, TV-nya lah yang, wah bolak-balik ganti TV-nya lah dilempar, dibuangin apa, dilemparin apa, atau dilempar begitu ya. Itu biasa misalnya terjadi. Nah itu kita tahu ketika itu kita jauhkan dari benda-benda yang membahayakan dia dan membahayakan juga untuk yang di sekitarnya. Tadi saya katakan peluk dia dari belakang. Kita ambil nafas sehingga dia ikut. Denyut jantung kita juga tenang, yang menenangkan gitu ya. Terus baru kita tanya, kenapa kak? Kenapa dek? Kenapa bang? Marah ya? Kesel ya? Gak nyaman ya? Dengan kita berkata begitu pun, tegangan emosi itu sudah akan turun. Kita gak perlu benda apa-apa kok. Kita gak perlu fasilitas mesin-mesin apa-apa kok untuk itu. Bahwa kita ada di situ, membantu menenangkan dia, dan membuat dia merasa, oh iya ya, saya tadi kelewatan. Karena apa? Energi yang sedang terjadi dengan hormon itu ada di belakang kepala, terus di batang otak. Nah kita harus membantu dia untuk menaikkan energi itu ke hipotalamus, di tengah, kemudian pelan-pelan ke neokortex di depan. Neokortex inilah yang akan kemudian membantu dia berpikir lebih lurus. Sinaps-sinaps dan rinca itu dirapikin sedikit. Dengan waktu, ambil nafas hembus, pelukan yang damai, Kenapa, Kak? Nadanya juga lembut. Kemudian dia baru pergi, iya ya, aku kenapa ya? Tahu deh, rasanya gak enak. Kenapa? Marah? Enggak. Terus, gak nyaman? Iya. Panasan? gitu ya. Dibantu, dicari. Dia sendiri bingung apa ya. Coba, kita juga lihat tadi itu kenapa. Laper ya, atau apa ya. Bunyinya keras ya tadi ya. Menengking ya. Tapi biasanya, dia tahu kalau bunyi keras, dia tutup kupinya. Gitu. Dia tahu. Oke. Ayo kita ke kamar, biar gak terlalu dengar, itu ada mesin pemotong rumput. Saya tuh sering kalau pemotong rumput rumah saya ada tuh. Saya gak bisa ngajar. Keras banget gitu ya. Jadi validasi, menyatakan persis apa yang dirasakan, membuat dia bisa melakukan sesuatu. Terus kita bilang, oke, kita udah ngadep depannya. Ambil nafas dulu. Luang. Udah tenang. Oke, udah tenang. Sekarang tadi kamu sedang mengerjakan apa? Apa yang kamu ingin lakukan? Bantu dia kembali dendrit sama sinapsnya, dilurus-lurusin supaya dia bisa mengumpulkan informasi tentang apa yang tadi membuat dia kesal, karena dia sedang melakukan apa, dan kemudian tidak tercapai apa yang dia ingin lakukan. Itu namanya validasi ya. Jadi kita menggunakan kalimat singkat, kemudian mengulang-ulang supaya dia nganggup-nganggup, berarti dia mengakomodasi dan menyatakan, iya itu loh yang saya mau ngomong gak bisa gitu ya. Jadi dia dibantu untuk dapat mengenali emosi, dan kemudian bagaimana strategi untuk mengelolanya yang kita sudah lakukan sejak kecil. Oke. Ya, tenang ya. Tapi gak perlu. Gak perlu itu lihat, barangnya pecah tuh tadi kesenggot. Gak sengaja ya nak, nanti lain kali, begitu kamu marah, kamu jauh-jauh. Supaya kamu kakinya gak dendang, tangannya gak lempar. Itu kita ajarkan terus-menerus ketika emosinya terangkat. Jadi dari kecil yang tertemperu, yang biasa 2,5-4 tahun kemudian tidak bisa berkomunikasi, itu kita sudah biasa lakukan itu, dan kita lihat cocok, dan dia kita minta lakukan. Kalau kamu kesel seperti itu, terus kemudian ada orang lain kemengendalikan, kamu tahu ya caranya ya sekarang ya. Pertama apa? Coba apa? Lakukan. Itu ya, ambil nafas. Terus mungkin ada dua titik positif di sini, ambil nafas, dua titik positif. Ada yang melakukan di sini juga, sambil ambil nafas, itu membantu fisiologi, dan psikologi, menjadi terkendali. Begitu dulu. Iya nih, sudah seru banget kita semua kayaknya sampai terpana. Ini berarti tips-tips ini sebetulnya bisa dilakukan dari jauh-jauh hari, dan bukan diajarkan saat anaknya lagi tantrum gitu ya Prof. Cara-cara menenangkan diri ini, diajarkan saat anaknya mungkin dalam keadaan tenang, tapi kita kemudian berikan skill-skill itu. Saya mau ngobrol sama Bu Dewi, sama Bu Yuli dulu nih Prof. Kalau tadi share dari Prof Frida sudah seru banget mengenai tips-tips penanganan saat anak-anak tantrum, memang penting sekali untuk dipalidasi, kemudian harus kita berikan keterampilan-keterampilan untuk mengekspresikan, dan juga meregulasi si emosinya yang meletup-meletup inilah gitu. Di kolom chatnya sudah banyak sekali kasus-kasus nyata, cerita-cerita real yang dialami oleh para orang tua terkait dengan pengalaman pubertas putra-putrinya. Bu Dewi, boleh nggak di-share salah satu pengalaman Bu Dewi sendiri mendampingi Abi, dan apa sih waktu itu yang dilakukan gitu, untuk mendampingi dan meregulasi Mas Abi gitu. Waktu misalnya tadi kan kemudian dia secara sensory sensitif sekali, jadi uring-uringan gitu, apa sih waktu itu tips-tipsnya yang membuat ibu bisa sama keluarga, kemudian membuat jadi lebih smooth gitu Bu? Iya, seperti yang Bu Prof. Freda tadi bilang bahwa pubertas itu kan nggak datang mendadak gitu ya, itu saya juga coba sadari, coba sadari sejak dia masih lebih kecil gitu. Jadi selama saya dampingin kan saya sendiri sudah bisa lihat apa sih masalahnya dia gitu. Halo, Bu Dewi, kayaknya agak putus-putus. Iya, Mbak. Halo, halo. Ya, oke. Tapi videonya agak freeze. Iya, agak stabil nih internetnya jam-jam segini. Mungkin boleh matiin videonya dulu Bu Dewi, nanti dinyalain lagi sambil. Iya, halo, sudah terdengar. Sudah? Iya, jadi seperti yang Bu Freda bilang bahwa pubertas itu kan bukan suatu keadaan yang datang mendadak gitu. Jadi bisa dipediksi dan bisa dipersiapkan. Itu yang saya coba sih, Mbak. Jadi saya juga sering ikut-ikut seminar gitu ya, ikut-ikut latihan. Jadi sudah terbayang masalah-masalah pubertas nanti akan saya hadapi seperti itu. Jadi kita melatihnya dengan rutinitas. Karena dia memang suka rutinitas. Terus bagaimana mengelola waktu luang gitu. Bagaimana dia merasa positif, merasa senang dengan dirinya. Jadi olahraga buat saya waktu dia pubertas itu penting banget. Mengeluarkan ini ya, energinya. Terus membuat badannya nyaman. Jadi juga mandi berendam. Itu saya jadwalkan. Dia sedang tinggi ininya. Untuk relaksasi ya Bu? Iya, relaksasi. Terus juga kita ajarkan relaksasi. Saya sempat ikuti dia, ikutkan dia dengan brain gym gitu. Berakan sederhana, yoga-yoga sederhana. Bagaimana dia menahan, apa namanya, mengolah nafas seperti itu. Terus juga membantu dia menjelaskan keadaan-keadaan yang dia sulit. Sulit, sulit handle seperti itu. Untuk emosi ya, seperti yang Prof. Rida juga bilang bahwa emosi itu kan sesuatu yang nggak bisa dipilih ya. Itu muncul begitu saja keadaan-keadaan yang di luar prediksi seperti itu. Ya, saya sih juga mencoba berusaha memahami, berusaha meskipun kadang-kadang juga sempat lepas juga gitu. Tapi bahwa apa yang dia alami itu kita pahami itu sangat perlu dia tahu. Bahwa dia merasa nggak nyaman, dia merasa nggak enak. Karena saya yakin dia sendiri juga bingung dengan keadaannya. Dari tangisannya, dari cara dia, bagaimana mengekspresikan temper tantrum itu. Saya sendiri juga, seperti yang saya bilang tadi, sakit juga di kita gitu ya. Tapi saya juga berusaha menjelaskan ke Abi, headbanging itu apa. Jadi mencoba saya asosiasikan dengan komputer. Dia kan suka komputer. Jadi saya bilang, itu otak kamu. Kalau di komputer, otaknya komputer apa sih? Bagaimana kalau situ-nya jatuh? Komputer kamu akan jadi seperti apa? Ini tipsnya masuk dari minatnya dia ya? Iya. Jadi saya suka-suka banget tuh komputer, suka banget IT gitu. Jadi saya coba masuk dari sana. Meskipun kadang-kadang lepas juga. Tapi saya bisa melihat bahwa headbanging-nya itu lebih untuk menarik perhatian saya. Bukan untuk menarik. Yang tadinya awal-awal bisa sampai merah gitu ya. Nah sekarang dia headbanging kalau saya lihat. Tapi kalau saya ignore, dia berusaha lari ke depan saya. Jadi sebetulnya headbanging-nya jadi cara untuk bilang, Ibu, aku butuh perhatian, ajak aku main gitu kali ya, Bu. Ya jadi mungkin nggak apa ya, Mbak. Jadi lebih ke, saya tuh sulit banget gitu. Saya bingung banget. Mungkin kalau dia coba sampaikan seperti itu. Jadi kayak sensori-sensori tadi yang menjadi sensitif, kita coba bantu dengan, kalau ke sekolah bawakan earmuffler. Setiap kemudian kita bawakan earmuffler. Kamu bisa pakai ini untuk mengatasi suara yang tidak bisa dia handle. Jadi entah kenapa lagu Indonesia Raya itu jadi masalah gitu. Jadi dia pakai. Tapi rupanya tetap aja ya. Karena mungkin bukan suaranya aja, tapi situasinya. Jadi dia sendiri bernyanyi di kepalanya. Dia itu bernyanyi di kepalanya, akhirnya dia nggak nyaman. Ya cukup lama sih lagu-lagu Indonesia Raya itu jadi masalah. Kita coba dengan berbagai macam cara dari minta dia mengiringi gitu. Di sekolah dia diminta mengiringi dengan keyboard. Atau ikut acara-acara saya ikutkan di acara-acara seminar yang dimana dia harus tampil. Dia harus ikut lagu Indonesia Raya gitu. Itu sih Mbak. Jadi saya berusaha untuk menumbuhkan perasaan positif pada diri Abi. Jadi apa yang bisa Abi lakukan? Apa kekuatannya? Jadi dia suka di musik, ya dia sering tampil. Nah, kesempatan untuk tampil di muka umum itu jadi salah satu hal yang membesarkan hatinya, memotivasi dia untuk dia lebih mengembangkan di bidang yang dia suka. Seperti itu. Juga di komputer. Di komputer itu dulu agak kontroversi juga ya. Karena beberapa orang tua bilang kalau main komputer nanti akan jadi semakin aktis gitu ya. Saya melihat di Abi aja gitu. Ini untuk Abi. Karena komputer itu bisa jadi reward yang sangat positif buat dia gitu. Dia akan bisa melakukan, dia akan mau melakukan tugasnya dengan reward. Boleh di komputer atau boleh main game gitu. Nah, sekarang itu yang saya rasakan bahwa komputer itu sangat-sangat membantu dia. Internet itu sangat-sangat membantu dia. Kalau dia nggak tahu orang ngomong apa nih, arti kata yang sulit, dia akan langsung cari di Google. Dia nggak nyaman dengan kemacetan. Tapi begitu di jalan macet, dia akan cari ini macetnya sampai berapa lama. Itu untuk menyiapkan dirinya. Dia takut naik pesawat. Ya, Googling dulu. Sangat-sangat membantu ya. Membantu ya untuk mengatasi segala macam hal yang dia nggak bisa kontrol. Karena kan biasanya juga karena ketidaktahuan itu ya Bu yang membuat mereka jadi cemas. Dengan bisa Googling memberikan kenyamanan dan rasa aman buat mereka ya. Ya, kata-kata sulit. Itu sangat-sangat membantu sih. Oke. Jadi rutinitas ya Bu Dewi, ada rutinitas? Ya, terus kegiatan-kegiatan yang... Olahraga. Pijat. Juga membantu untuk menenangkan dengar musik. Karena musik itu memang dia setiap hari pasti latihan. Saya biasakan dulu sampai akhirnya itu jadi kebutuhan dia. Setiap hari dia akan cari, ambil waktu 10 menit untuk main apa aja yang dia suka. Terus makanan juga sih mbak. Jadi makanan apa sih yang dia jadi berpengaruh gitu ya. Berpengaruh perilakunya. Biasanya saya coba catat. Terus ya ini loh kok. Kamu jadi begini. Jadi diajak diskusi juga gitu ya Bu? Ya, ya. Sebisa mungkin saya ajar bicara sesuai level dia saat itu. Oke. Baik. Terima kasih Bu Dewi sharingnya. Jadi memang ini selain kita juga nyiapin rutinitas untuk anak, kita siapin juga kira-kira beberapa alternatif. Apa aja sih yang bisa dikerjakan kalau kita mulai ngeliat, oh kayaknya ini anaknya sebentar lagi emosinya berubah nih gitu. Relaksasinya apa sih gitu. Jadi kita punya bank data gitu ya. Aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa dikerjakan saat emosinya meningkat gitu ya. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, maksudnya kita yang selalu ada di samping dia, bisa ngeliat dari bahasa tubuhnya. Betul. Dari bahasa tubuhnya, aduh ini udah mau. Tanda-tanda. Biasanya saya kayak gitu. Eh, ayo minum yuk. Saya kasih air putih gitu ya. Oke. Terima kasih Bu. Nah, ini kalau di, kayaknya saya mau tanya ke Bu Yuli nih, kalau di sekolah sendiri, gimana sih Bu Yuli? Karena kan kalau di sekolah mandiga itu, memang biasanya anak-anaknya cukup berat ya Bu Yuli. Kemudian mungkin secara kemampuan komunikasi juga, nggak semuanya verbal begitu ya Bu? Iya, kebanyakan malah non-verbal. Kebanyakan non-verbal. Ini jadi pertanyaan banyak orang tua juga nih, kayaknya di kolom chat, gimana sih kita terus tips-tipsnya apa nih untuk anak-anak ini yang non-verbal? Ditanya, mungkin nggak bisa. Kita juga, hah, dia maunya apa sih? Kalau mereka non-verbal mungkin jadi orang tua, terus kemudian bingung untuk menggali atau untuk mengajarkan mengenai emosi itu sendiri. Nah, pendampingannya seperti apa sih Bu Yuli kalau di sekolah untuk anak-anak ini saat mereka tantrum? Karena ini banyak juga sepertinya pendidik yang ikut bergabung hari ini. Iya, bagus. Mbak Dira, boleh nggak? Boleh, boleh. Oh, sedikit. Coba itu tentang emosi, apa, will itu tadi ada orang tua. Jadi, kita bisa kaitkan dengan pertanyaan mereka ya. Di sekolah, ada cara-cara lain selain emosi, dan bagaimana pengalamannya ya. Iya, iya. Iya, Bu. Kalau di sekolah itu kan juga memang kita beragam usianya ya. Jadi, kita juga ada yang terapi yang masih anak di bawah usia 5 tahun, sampai ke yang sekolah anaknya udah usia 20 tahun yang paling maksimal. Jadi, memang model tantrums-nya beda-beda gitu ya. Tujuan tantrums-nya juga sebetulnya beda-beda gitu. Kita sebagai pengajar, juga harus sensitif dan tahu apa sebetulnya ini modelnya, pengennya apa nih gitu. Cari perhatian, atau memang tidak nyaman karena keadaan fisik yang sedang sakit, atau bagaimana. Atau kesulitan mengerjakan tugas gitu ya, atau menyelesaikan materi pekerjaannya, atau yang lainnya gitu. Jadi, kalau misalnya, memang berhubungan sekali dengan komunikasi gitu. Seperti yang Prof. Rida bilang tadi, memang mereka jadi marah, cenderung karena mereka tidak dimengerti gitu. Kesulitan dari mereka juga memang kesulitan untuk mengekspresikan diri, atau membahasakan apa yang mereka inginkan gitu. Dan di sekolah kami memang kebanyakan adalah anak-anak yang non-perbal. Jadi, memang dari sedini mungkin, komunikasi fungsional itu kita ajarkan kepada mereka gitu. Yang paling dasar, yang juga mungkin bisa dipakai untuk kita menggali sesuatu dari mereka adalah komunikasi dengan menjawab ya atau tidak. Kita itu biasanya pakai, kalau anak sudah bisa angguk atau geleng, itu bisa kita pakai, karena itu kan tidak memerlukan alat. Jadi, sesuatu yang ada di diri mereka. Tapi, kalau misalnya tidak, nah, dari peks atau kompik yang kita pakai gitu ya, yaitu komunikasi dengan menggunakan gambar, itu ada ikon juga yang ya atau tidak. Nah, kita ajarkan ke mereka. Memang kalau ya atau tidak, pertanyaannya bersifat pertanyaan yang tertutup ya, nggak bisa terbuka. Yang jawabannya ya jelas gitu. Tapi, kalau misalnya terbuka, yang bisa berbagai macam jawaban, belum. Ini yang mendasar dulu. Jadi, misalnya, kalau misalnya kita tanya, kamu sakit, misalnya dia marah kuring-uringan, kamu sakit, dia bilang, iya. Dia jawab, iya. Atau dia munggu. Terus, kamu sakit gigi, nggak sakit apa. Nah, itu kemungkinan bisa digali. Atau kamu mau pergi, atau kamu kesel. Jadi, komunikasi seperti itu memang kita juga ajarkan kepada mereka dari sejak kecil. Kemudian, untuk yang masalah tantrums itu, kita juga misalnya dari, kalau kita megang anak yang masih dari kecil itu, kita lihat, kita regulasi perilakunya, itu memang dari sejak dini sudah kita perhatikan. Misalnya, kebiasaan dia tantrums dari kecil. Apakah kalau misalnya dia kesel, langsung tarik baju guru, atau tarik baju pengasuh, atau tarik baju orang tua, atau tarik rambut. Nah, yang seperti itu, kita harus bagaimana? Kita mesti bereaksi seperti apa. Jadi, nggak bisa ditoler kalau tarik baju, lepas, lepas. Jangan gitu ya. Kalau gitu kan biasanya anak, yaudah, main tarik aja. Jadi, kita mesti banget tegas. Biasanya kita bilang, tidak, lepas. Lepas. Dengan kata-kata yang nggak emosi, bisa harus nahan diri untuk nggak emosi, tapi tetap tegas dan jelas. Karena mereka memang butuh ketegasan itu, kejelasan itu. Jangan ditarik, sakit kalau ditarik. Lepas, jangan lepas. Jadi, lepas. Lepas. Jadi, intinya yang kita butuh mereka untuk tahu. Jadi, emang dari sejak masih kecil pun, saat mereka tantrum, ini juga kita harus ibaratnya biasakan untuk mana pelaku yang benar, mana yang enggak. Itu mesti tahu. Karena kalau udah dewasa, udah makin besar, tenaga kita kalah gitu. Kalau misalnya kita hadap-hadapan sama mereka secara fisik. Kalau udah makin besar kan, masih kecil, loncat-loncatnya, masih kita bisa pegang. Masih kita bisa tahan. Tapi kalau udah besar, kita bisa kelempar kalau kita megangin mereka. Kita bisa kelempar. Jadi, kalau kayak di sekolah, itu kebanyakan anaknya adalah laki-laki. Dan badannya lebih besar daripada gurunya. Jadi, kalau misalnya kebayang, mereka tantrumsnya itu, fisiknya yang seperti itu, kita bisa susah juga gitu ya. Nah, yang paling juga kita biasa gunakan di sekolah, bila kita sudah tidak bisa lagi menangani mereka di dalam kelas gitu ya, atau ditenangkan dengan cara-cara yang lebih persuasif, yang seperti itu, karena mereka sudah sangat-sangat mengarah dan tidak bisa ditahan, kita arahkan dia ke ruang tenang. Kita punya juga di sekolah itu ruang tenang yang isinya itu memang gak ada apa-apa, clear. Ruangan itu sifatnya memang dia butuh menenangkan diri, jauh dari kebisingan orang-orang lain di sekitar dia, atau bagaimana. Dan mereka bisa melampiaskan kemarahannya di situ tanpa melukai guru atau teman-temannya gitu. Tapi tetap di dalam ruang tenang itu, kita harus perhatikan juga. Karena hati-hati kalau misalnya seperti tadi, orang tidak bilang, anak-anak yang memukul-mukul kepala kan, akhirnya kan kita takut ya, khawatir mencerdiri itu. Jadi itu juga mesti diawasi. Jadi tetap kalau dalam ruang tenang, ada pengawasnya. Jadi kadang memang, kalau sebisa mungkin sebelum tantrum itu, jadi kita bisa, kita cegah. Misalnya kita tahu kenali auranya gitu loh. Ini kayaknya kalau udah mulai, udah mulai-mulai gitu-gitu tuh, intonasinya kayak gitu, dia udah mulai marah nih. Biasanya misalnya ada anak yang kesel karena materinya susah. Dia nggak bisa. Lagi ngerjain, terus apalagi dapat tanda salah sama gurunya. Dapat silang. Murah, mulai marah deh. Nah, itu juga kita mesti bisa coba untuk bagaimana, jangan sampai jadi yang lebih hebat lagi gitu. Misalnya diarahkan, oke, apa yang salah? Apa yang susah? Ini materinya susah. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, jelas. Apa sih, dikasih tahu? Atau ibu akan jelaskan. Tidak usah marah. Tidak apa-apa. Diajok untuk komunikasi. Biasa dulu ditenangkan dengan intonasi yang benar. Cara kita bicara ke dia, memang kalau dia udah tinggi, kita mesti kadang-kadang turun. Oke, nggak apa-apa. Yuk, duduk dulu. Kita jadi memang harus atur nafas untuk kita juga jangan kelihatan takut atau gemetar, tapi tenaga, apa sih, intonasi suara juga turun. Seperti ngajak dia dari emosi yang sini, ikut-ikut kami kita. Karena kalau udah sampai meledak, itu tadi. Kita emang udah susah untuk atas ini. Jadi memang, kenali dulu ya, Bu Yuli, tanda-tanda awal yang tadi Bu Dewi sempat bilang juga. Biasanya nih, caregiver atau pendamping di sekolah udah bisa lihat dari jauh-jauh, oh ini kayaknya nih, mulai kesulitan kah, mulai ada rasa tidak nyaman, itu kita bisa intercept di situ gitu ya, Bu Yuli, kalau memang membenarkan sebelum dia terblow, jadi lebih. Jadi, ya, meledak gitu. Betul. Nah, ini mumpul saya lagi sama Bu Yuli, ini salah satu pertanyaan juga. gimana sih caranya kita sebagai pendamping di sekolah gitu, meregulasi diri kita sendiri dulu untuk dampingin. Karena, tadi ada salah satu pertanyaan juga yang kemudian, wah kadang ini kita semua hari ini belajar serius, kita udah buat catatan-catatan begitu anaknya tantrum, hilang semua dari kepala. Gimana? kadang-kadang yang membuat kita akhirnya jadi kesel juga, karena kita terpaku pada target. Jadi, kita udah nyusun materi, terus targetnya udah segini, anak marah, target nggak tercapai, kita juga kesel. Biasanya gitu. Nah, kalau masalah anak-anak ini kan memang kita kadang susah prediksi ya. Kadang-kadang marahnya muncul, karena memang ada tanda-tanda. Tapi kadang-kadang juga bisa yang tiba-tiba marah setanpa, kita nggak jelas kenapa nih. Karena bisa, pernah juga kejadian, ya dia tiba-tiba kepikiran sesuatu yang ada di rumah, yang dimuatnya kesel, terus tampilnya di situ. Dia belajar, dia nggak tahu kenapa tiba-tiba kok marah gitu. Lagi nggak dikasih materi yang susah, lagi nggak gimana-gimana. Jadi, kalau misalnya memang mereka lagi sudah kelihatannya mulai marah gitu ya, materi belum selesai, bisa kita stop dulu. Jadi, target tidak apa-apa turun. Kalau di sekolah, target tidak apa-apa turun, tapi berganti. Jadi, target dia menahan diri bila dia ingin marah atau kesalah bagaimana cara dia menahan diri itu. Karena kemampuan untuk menahan diri sendiri saat dia marah, itu sebetulnya juga sesuatu yang skill yang diperlukan dan kemajuan juga ya. Iya, bukan sekedar mengejar target akademisnya ini gitu. Nah, kadang kalau misalnya, sebenarnya tadi seperti Prof. Rida bilang, apa sih namanya, kepenerimaan orang tua terhadap kondisi anak itu juga sangat membantu kita guru-guru begitu saat bekerjasama dengan orang tua gitu. Banyak memang kalau orang tua yang memang sangat menerima keadaan anaknya, itu biasanya lebih, ibaratnya lebih enak untuk diajak kerjasamanya gitu ya. Kita misalnya, kita coba teknik seperti ini gitu, oke gitu, wakam orang tuanya. Tapi kalau misalnya banyak lebih nolaknya, apalagi targetnya saya pengennya akademis gitu. Sementara anak ini untuk mencapai ke situ, susahnya minta ampun, terus yang ada memang marah-marah terus gitu. Jadi, yang itu nggak dapet, akademis pun nggak dapet sebenarnya gitu. Iya, betul, betul. Jadi, kalau orang tuanya juga menerima, enak diajak untuk kerjasama, biasanya juga kemajuan anak itu lebih cepat kelihatan sih, gitu ya, selama ini kita dapat. Jadi, mungkin kalau udah mulai kesel, kita sendiri yang coba turunin target, nggak apa-apa gitu. Yang penting, jangan dua-duanya nggak dapat gitu. Mana yang kita prioritaskan untuk dapat. Oke, itu jadi cara kita melihat suatu masalah dan penatapan target ini juga jadi penting ya, karena balik lagi kita perlu merayakan setiap perubahan, setiap kemajuan positif, dan target anak tuh nggak hanya melulu terapi dan seputar akademis, tetapi juga cara dia naik kelas dalam regulasi emosi itu juga suatu pencapaian gitu ya, Bu. Dan kayaknya kita juga mungkin sebagai orang tua dan pendamping perlu tips-tips untuk regulasi emosi kita sendiri juga ya. Kita harus tolong diri kita sendiri sebelum kita bisa menolong orang lain. Dari Bu Dewi, ada tips-tips nggak nih Bu Dewi untuk meregulasi itu tadi, meregulasi emosi diri kita sebagai pendamping sebelum kita menangani anak. Iya, penting banget ya, karena sebagai ibu kan kita yang paling bertanggung jawab itu kepada anak, apalagi yang autistik. Saya dulu sadari itu karena terasa sekali ada koneksi yang kuat antara saya dan abis. Kalau saya gelisah, saya bisa merasakan dia juga ikut gelisah. Kalau saya bingung, dia akan lebih bingung. Itu saya kenali sejak kecil, jadi membuat saya merasa saya harus kuat dulu, saya harus bisa dulu ya mungkin itu kebingungan kita sebagai ibu ya, antara menerima, denial, keadaan anak. Itu yang saya coba untuk sadari betul-betul ke dalam diri saya bahwa anak saya autis, terus sekarang apa? Saya harus apa? Siapa yang akan bantu dia? enggak ada yang bisa bantu dia kecuali saya. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi saya ngambil waktu untuk diri saya sendiri, jadi saya mencoba ikut mungkin bisa berbeda-beda setiap ibu kalau di saya, saya coba ikut meditasi, saya sampai ambil beberapa guru yang cocok dengan saya, karena ya itu tadi, kalau hubungan yang terlalu lekat itu terlalu terkoneksi itu malah jadi pemicu yang kayak seperti lingkaran enggak berujung gitu. Kalau menghadapi saat-saat dia tantrum, saya juga mencoba melihat ke diri saya, saya lagi oke enggak, saya lagi sanggup enggak. Itu mungkin pentingnya kerjasama di dalam keluarga, jadi Abi punya sibling, punya kakak, ada papanya juga gitu, jadi kalau saya lagi enggak sanggup daripada itu jadi menyakitkan dia, kakaknya yang yang bantu. Nanti setelah beberapa detik kakaknya handle, saya akan bisa lebih bisa mencerna, apa nih masalahnya. Setelah itu saya yang handle. Ya mungkin itu menghadapi emosi kita sebagai ibu, terus juga waktu untuk diri sendiri itu juga penting, bahwa kita harus menyayangi diri kita juga, kita harus cukup harus emosi kita bisa kita kendalikan, bisa kita menyayangi diri, baru bisa menyayangi orang, itu kan apa namanya, itu hal yang sangat alami ya. Jadi saya harus siap dulu, saya baru, kalau saya sudah siap, saya baru bisa bantu anak saya. Itu sempat, selain juga saya mencoba selalu memahami bahwa dia berjuang keras untuk menghadapi dirinya sendiri, untuk mengatasi kekurangannya, apa yang dia alami, nggak seperti kita yang mungkin bisa mencerna segala sesuatunya dengan lebih mudah, tapi di anak-anak ini seperti yang ibu bilang, ibu Prof Prida bilang tadi ya, bahwa itu dari limbik pengalaman-pengalaman, itu kan semua dari kita ya, tugas kita untuk memberi pengalaman-pengalaman itu pada dia. Jadi ya, kita harus menerima keadaannya, kita harus bisa merasakan, berempati terhadap perjuangan yang dia rasakan. gitu sih, ya Mbak. Ya, terima kasih Bu Dewi, jadi memang kita juga harus punya amunisi untuk bisa meregulasi diri sendiri dan dengan mencoba menempatkan diri di posisi anak-anak kita, mencoba memahami betapa kayaknya ruwet sekali di kepala mereka juga, gitu ya, untuk bisa memahami apa yang terjadi di diri mereka dan sekaligus berada di lingkungan yang membuat mereka mungkin jadi nggak nyaman. Dari Prof. Rida, ada yang mau ditambahin nggak tips-tips untuk meregulasi diri para caregiver dan pendidik? Ya, baik. Jadi, saya mau mengingatkan kembali pada kita semua, terutama orang tua, pendamping, caregiver, guru. Anak ini lahir tidak ingin dengan situasi seperti ini, betul ya? dan itu yang menjadi pergumulan panjang dari orang tua untuk sampai pada tahap penerimaan yang saya katakan. Jadi, apakah dia merasa disayang, dikasihi, punya potensi untuk berkembang dan merasakan bahwa dia ingin itu berguna, bermanfaat, memiliki sesuatu yang menjadikan dia bagian dari lingkungannya itu menjadi sangat penting ya. Itu menjadi harapannya yang tidak bisa dikatakan kalau memang tingkungannya tidak bisa memahaminya. Itu yang paling penting. Dengan berbagai kondisi yang ada, dia tidak pernah ingin seperti itu. Jadi, kita perlu bantu dengan segala cara ya. Nah, pendamping utamanya seperti tadi adalah siapapun dia, caregiver, bisa, bisa oma-opa, tapi terutama ibu yang melahirkan akan merasa ini titipan Tuhan buat dia gitu loh ya. jadi kalau dia berbuat sesuatu, anak ini menjadi apa gitu. Dia akan tidak pernah bisa menerima dirinya sendiri. Nah, untuk itu memang orang tua harus bisa menerima bahwa this is a gift from God gitu ya. A gift from God yang dia sudah bisa dipercayakan untuk bisa mengasuhnya. Jadi, upaya yang sangat besar dari keluarga, dari ibu, dari orang tua. Nah, apa yang disebut saya tutup dulu video di sebelah, saya baru ingat bahwa saya tutup. Care for the caregiver. Care for the caregiver itu penting sekali. Jadi, harus ada tempat untuk para caregiver atau orang tua atau ibu atau pendamping untuk bisa belajar. Untuk berada dalam komunitas di mana ada banyak orang yang sama mengalami yang sama yang sudah berproses dan sudah sampai pada satu satu step tertentu. Saya punya satu contoh lagi orang tua ya. Ini anaknya punya bakat menggambar luar biasa ya. Unfilled Wibowo. Dia double handicap. Dia deaf. Ini kelukisannya besar sekali ada di depan saya karena menginspirasi saya juga ya. Jadi, dia dari kecil memang moodnya itu sangat dikaitkan dengan kapan waktunya dia mau melukis. Itu lukisannya luar biasa. Menyatakan semua ekspresi dirinya. Dan yang luar biasa adalah orang tuanya karena dua orang tuanya bapak dan ibunya mengasuh dia sendiri. Tidak ada lagi yang lain. Jadi, pertumbuhan dia sebagai remaja yang sudah semakin besar itu sudah menemukan pasiennya. Nah, orang tua yang terlalu lama tidak sampai pada acceptance tadi penerimaan akan kehilangan momen-momen untuk mencermati, mengobservasi. Apa sih sebenarnya yang menjadi sesuatu talenta, sesuatu give from God dan juga sesuatu yang akan sangat menjadi dunia yang membuat dia merasa berharga. Sesuatu untuk membuat orang lain mencintai dia atau menerima dia apa adanya. Itu yang perlu kita temukan. Macem-macem. yang non-verbal tadi kan melukis, musik, tetapi itu perlu dilakukan dengan terapi bertahap terus-menerus. Mereka boleh dikatakan terapinya adalah selain terapi-terapi di luar diri, karena itu perlu juga ya. Orang tua kadang-kadang apa ya, swampful ya. Iya, betul. Burn out, burn out. Jadi, itu tidak untuk menggunakan fasilitator-fasilitator lain yang cocok buat anak. kadang-kadang dia cocok dengan guru musiknya. Kadang-kadang dia cocok dengan guru lesnya, pendampingnya. Terus kemudian terapinya. Saya tidak tahu ini katanya ada hipnoterapi juga. Tapi saya pikir perlahan-lahan semuanya itu harus bertahap ketergantungan kepada orang lain dibuat menjadi ketergantungan independensi dari anak itu sendiri. Jadi, satu persatu pelan-pelan jangan buat dia tergantung pada orang lain. Bagaimana dia bisa bagaimana dia bisa independen itu adalah dengan membuat dia memiliki strengthness, kekuatan. Tadi ya, kemandirian dalam melakukan apa yang dia bisa. Tentu dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi jangan lihat apa yang dia tidak bisa. Lihatlah apa yang dia bisa. dan mampukan empower dia untuk apa yang dia bisa. Ya, kita aja biasanya kalau orang yang tipikal saja saja punya momen-momen di mana kita merasa kita lemah, tidak berdaya, tidak dicintai. Apalagi mereka. Jadi, pengamatan yang cermat. Terus kemudian buat ruang-ruang kemandirian. Beri kesempatan untuk memilih sendiri apa yang dia suka. Itu yang sangat penting. Amati, dengarkan, dan beri link dia, koneksi dia. Berbagai alternatif yang memang bisa dilakukan untuk menyatakan apa yang dia mau, apa yang dia suka, dan apa yang diberikan space ruang untuk itu. Kemudian yang kedua, anak autis ini dari kecil memang perlu diberikan skill, keterampilan, selain sosial emosi adalah kebersihan diri. Semakin remaja, semakin harusnya bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi, itu adalah membuat dia diterima wangi, bersih, dia sendiri nyaman, cukup lama, kemudian juga dengan teman-teman. Kemudian, kita jelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Pakai kata sederhana, pakai video, pakai visual. Pertumbuhan manusia besar dari kecil, apa saja yang berubah secara fisiologis, apa-apa, social emosional, itu bisa ditampilkan dalam video dan gambar-gambar. Kemudian, ajarkan dia tentang privacy. Setiap orang membeli privacy, apalagi udah ramah aja. Apa sih, kamu ada yang kamu senang? Ada deh, nggak mau tahu, nggak apa-apa. Dan kadang-kadang juga kalau orang yang dia suka tidak suka sama dia, dia harus bisa mengerti. Itu harus take two hands to tango, bertepuk tangan. Jadi, kalau salah satu saja, dua-duanya tidak, ya itu nggak bisa bunyi. Jadi, kemudian lampiaskan atau apa ya, kaitkan dengan hal lain, alternatif lain, yang tetap membuat dia merasa dia dicintai, merasa dia bisa produktif, bisa melakukan apresiasi terhadap karyanya sendiri, gitu ya. Kemudian, ini kita yang harus juga kerjasama. Kerjasama dengan pasangan, dengan anggota keluarga lain, sibling tadi ya, buddies. Jadi, ada sesuatu. Kalau memang terapis yang cocok sama dia, terapis juga bisa. Siapa aja? Itu yang kita katakan. Mesti ada koneksinya kepada orang lain yang memahami dia lebih lama daripada orang tuanya atau lebih di bidang tertentu yang di luar orang tuanya, gitu ya. Dan tadi penting sekali juga yang berikutnya adalah bagaimana mengelola ekspektasi diri dan emosi. Maaf, ini lagi ceramah lagi isi webinar sambil nih. Saya disuruh nyanyi lagi di situ. Multitasking ini Prof. Rida. jadi, apa namanya, kita sendiri akan kecewa terhadap diri kita sendiri. Jadi, bagaimana kita melihat ekspektasi yang sesuai tadi yang saya katakan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik. Sedikit aja sedikit selebrasi setiap hari bersama dia. Buat catatan visual. Sehingga dia senang sekali ya. Saya ingat ketika saya mau membeli lukisan unfilled itu ya. Saya dikasih koleksinya, kemudian saya memilih. Itu harus izin dulu sama dia dan dia cek waktu nganter barang dia datang sendiri ke rumah. Dia ingin lukisannya dipelihara dan dicintai oleh orang yang membelinya. Jadi, dia cek dulu siapa. Ayahnya harus ceritakan saya siapa. Kenapa saya mau punya lukisannya. Nggak semua lukisannya dia kasih ya. Terus, dia antar sendiri ke rumah. Dia keliling ke rumah saya. Lihat atas-bawah dan lihat situasi rumah. Terus, dia senang meninggalkan lukisannya di rumah saya. Itu bagaimana setiap orang bisa apresiasi ketika anak punya sesuatu yang dipersembahkan kepada orang lain. Seperti anaknya Budiri, Abi itu musiknya, aduh, kalau udah ditonton, makin keras, tepukannya, makin seru, makin semangat. Apalagi kalau lagunya yang lagunya yang kita minta, ya, selain Indonesia Raya dan lain-lain, yang dia suka, appreciated. Terus, juga ada yang lebih double handicap. Buta, terus autis, memainkan piano, klasik, sudah ada anak-anak kita. Saya lupa namanya. Saya, nama itu agak sulit. Unfield, karena di... Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih. Ramet ya, Kristi. Oke. Jadi, apa? Jadi, konsentrasinya terpecat juga, ya. Jadi, kadang-kadang di depannya tuh ada namanya, makanya saya bisa nama. Jadi, kita semua punya handicap. Kita punya kekuatan, limitasi, kekurangan, ya. Jadi, itu yang membuat kita merasa, kita diterima apa aja, Anak-anak juga gitu. Orang tua juga berbuat salah. You have to have your own time, juga me time. Oleh karena itu, kita perlu berbagi. Jangan merasa itu tanggung jawab kita sendiri, dan kita gagal. Kalau tidak bisa mencapai ekspektasi yang kita lakukan sendiri. Buatlah ekspektasi sesuai kemampuan anak, begitu ya. Sehingga anak tidak kecewa. Jangan bilang kita kecewa. Anak kecewa. Jangan buat dia kecewa, tapi buat dia semangat untuk melakukan sesuatu, apa yang dia lakukan. Gitu ya. Jadi, itu yang terakhir adalah tadi. Kenali minat bidang yang ingin anak kuasai dan punya bakat di dalamnya. Macem-macem tergantung. Kebanyakan kalau yang non-verbal tentu yang lebih visual ya. Kemudian kepada musik atau kepada sesuatu yang sifatnya repetitif sampai pada akhirnya seperti Abi, bisa bekerja dengan orang lain, tentu harus bertahap. Kerjasama dengan orang rumah, dengan tetangga, dengan teman di sekolah, dengan orang luar yang tidak dikenal. Jadi, jangan diumpetin ya mama-papa. Anak-anak itu malah harus diintroduce keluar. Tapi, ketika mau introduce keluar secara bertahap, itu kelola dirinya sudah dilatih secara bertahap. Dia dipersiapkan ya. Udah dikatakan, ini kita mau kemana? Jaraknya berapa lama? Kan dia akan lelah. Kalau dia kalau lelah marah, tentunya jangan cari yang jauh-jauh. Di situ nanti ada apa. Terus apa yang boleh, kamu lihat apa yang enggak. Terus bagaimana menanggapi pandangan orang dan bertanya-katanya, kok gitu anaknya aneh? Itu mulai disiapkan. Pelan-pelan pakai gambar dan mungkin secara singkat-singkat aja seperti tadi katakan Bu Yuri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Rida. Wah, ini kayaknya catatan saya udah sampai panjang sekali. Saya yakin orang tua juga udah semangat banget dan pingin pelan-pelan mempraktekan. Prof. Rida, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Mungkin lebih ke tantrum ini kadang identik dengan kemudian orang tua jadinya ada rasa putus asa dan sudah, wah, kayaknya pusing kalau Bu Dewi jadi sering ke dokter minta obat pusing gitu ya, Bu Dewi. Kapan sih anak perlu konsumsi obat dok? Kategori parah seperti apa yang udah kemudian akhirnya yuk kita carikan bantuan ke psikiater untuk regulasi emosinya itu, Prof. Rida. Prof. Rida kayaknya lagi. Monggo, Prof. Oke, nggak apa-apa. Mbak, boleh nambahin sedikit ya. Maaf, kenapa? Kenapa maaf? Lagi mengucapkan selamat di sebelah. Apa? Maaf, boleh diulang. Minta maaf, minta maaf. Nggak apa-apa. Oke, Bu Dewi nanti boleh nambahin ya, Bu Dewi. Prof. Rida, iya, tadi ada salah satu pertanyaan dari orang tua, kalau soal tantrum dan isu emosi ini kan kadang udah, wah, kepala juga rasanya mau pecah gitu ya. Kapan sih sebetulnya orang tua butuh bantuan psikiater untuk memberikan obat ke anak ini? Apa sih ambang batasnya yang kemudian, oke, ini kita butuh bantuan lebih dari obat misalnya? Iya, begini. Saya sih cenderung, karena kita mungkin psikolog ya, kita guru, kita non-medis ya, non-medis. Saya pikir kalau semaksimal mungkin kita mengurangi chemical obat. Jadi yang paling penting justru pantangan. Pantangan apa yang membuat anak sampai tidak terkendali. coba lihat ya, mustinya kalau kita sudah terapi dia dari awal, sudah latih pengendalian emosi, manajemen perilaku, dan sebagainya, mustinya tidak sampai outburst, sampai berlebihan. Jadi malah yang dilihat adalah, apa yang dia makan pagi hari itu, kenapa dia bisa punya energi yang begitu besar. Kurang tidur kah? Kemudian ada kebisingan-kebisingan yang mengganggu, kemudian ada error-error yang membuat memang listrik-listrik di dalam kepala itu kok menyala terus. Apa stimulasi ya? Termasuk tadi gizi, nutrisi. Gizi dan nutrisi. Coba hati-hati, kita kan musimnya pakai gluten free. Kemudian itu keluhan banyak orang tua. Dia tuh sudah lebih dari sebulan tidak makan cheeseball misalnya ya. Ciki-ciki itu loh. Terus dia juga behave seminggu. Jadi kemarin saya cuma kasih beberapa biji gitu ya. Orang tua harus melihat kembali. Ini apa yang dilakukan? Apa yang terjadi stimulasi? Nah, kalau memang dia sudah berhari-hari tidak bisa tidur, sudah melukai diri, sudah membuat tidak nyaman dan aman lingkungannya, itu mungkin dokter pun kasihnya obat penenang. Yang sebenarnya kalau kita sudah punya dokter anaknya yang kenal dia dari kecil, itu kita konsultasi dulu. Apakah ada obat yang perlu diberikan, yang tidak mempengaruhi lain dan ketergantungan. Saya tidak suka kata addiction, ketergantungan. Itu harus diperhatikan begitu ya. Itulah mungkin yang kita harus perhatikan sebagai satu hal yang penting. Kita yang paling tahulah bagaimana mencermatinya. Oke, jadi obat ini mungkin last resort banget gitu ya. Kalau betul-betul sudah harm, full. Sudah tidak bisa tidur berapa hari, sudah error. Jadi maaf kata ya, misalnya ya, kalau kita terlalu tergantung ke psikiater, apalagi kita didiagnosenya pada awal oleh psikiater. Hati-hati karena memang pertemuan singkat itu, memang paling mudah adalah memberikan resep obat. Maaf kalau ada para psikiater di sini, baik sebagai orang tua maupun rekanan ya. Jadi memang di sini adalah kontrol perilaku menjadi sangat penting. Dan kemudian bagaimana manajemen perilaku ini diberikan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai persepsi. Dan juga kalau saya katakan orang tua perlu diajarkan psychological force aid. Dukungan psikologik awal. Yang tiga L tadi ya. Perhatikan apa sih yang terjadi, kenapa dia demikian. Coba dengarkan. Dengarkan ini tidak harus dengan kata-kata. Tapi kita yang sudah mendampingi anak, non-verbal behavior juga sudah bicara banyak pada kita. Dan biasanya itu juga dengan mudah adalah dia seperti role play ataupun imitasi. Yang ketiga, coba berikan alternatif cara lain untuk bereaksi yang lebih terkendali. Itu yang anak-anak seringkali tidak punya. ininya, bank data tentang harus ngapain. Atau alternatifnya. Jadi salah satu tadi dari pertanyaan itu tadi ya, mengalihkan pikirannya pada apa yang membuat dia marah. Tadi ya, lagi agresifnya keluar sama temannya. Atau jangan sebaliknya bapaknya suruh pukul kembali. Atau bapaknya pukul. Waduh, ini namanya, itu yang saya katakan. Apa? Api disiram bensin gitu ya. Betul. Api disiram bensin. Nah, itu juga tidak ada gunanya. Mungkin sebentar memberhentikan. Tapi duka, dendam. Di dalam hati anak, akan mulai menjadi benih yang bisa tumbuh subur kalau kita tidak berikan alternatif lain dalam mengelola perilaku. Kadang-kadang cukup diberikan benda yang dia suka, entah boneka, entah mobil, entah baling-baling. Berikan dia, kasih waktu. Tadi, ke ruang tenang. Ke ruang yang dia suka. Jangan di kamar mandi, terus di kunci. Hati-hati ya. Ya, puluh dan dewasa kita harus hati-hati. Apa yang membuat dia ke alam? Lihat-lihat bunga. Biarkan diam. Kemudian terkonsolidasi semua yang error-error di otak. Karena itu semua terjadi di otak. Otaknya lurus kembali. Alur informasinya bisa kemudian dia lihat kemana alurnya. Kemudian mungkin berikan dia kertas, gambar-gambar untuk menunjukkan apa sih sebenarnya yang terjadi. Coba diruntut kembali. Sehingga kita bisa melihat. Lain kali coba kita balikin ceritanya. Kalau ini begini gimana? Kalau non-verbal ya tentunya. Kalau alternatif lain apa misalnya. Kalau dia suka sekali es krim misalnya. Adakah es krim gluten-free? Ada. Kalau perlu bikin sendiri. Di Youtube ada. Jadi banyak alternatif yang kita bisa lakukan. Terima kasih Prof. Freda. Tadi Bu Dewi ada yang mau ditambahkan? Saya setuju sekali dengan yang Prof. Freda katakan tentang menghargai anak. Jadi yang saya rasakan bersama Abi bahwa mempunyai penghargaan terhadap dirinya itu sangat membantu dia dapat kemajuan-kemajuan yang lain. Jadi dari apa yang Abi bisa, saya berusaha menghargai dia dengan... saya berusaha menghargai dia dengan membuatkan achievement book. Jadi kita... Oh iya iya. Satu buku perjalanan dia dari kecil. Jadi sambil kita bercerita, ini kamu waktu umur segini, ini kamu udah bisa ini, udah bisa beberapa... keterampilan-keterampilan, skill-skill baru, sampai piagam-piagam mungkin yang dia dapatkan. Itu sampai sekarang dia bangga sekali dia punya buku itu. Itu seperti... Apa ya? Dia seperti flashback sendiri melihat ke achievement book-nya. Lalu juga tentang obat. Saya juga dulu seperti yang saya cerita di awal, saya sempat panik juga. Nah, betul seperti Pak Frida bilang, saya konsultasi dengan dokternya Abi. Tapi dia juga bilang, saya nggak bisa kasih. Karena Abi masih bisa dilihat dengan mengajak dia beraktifitas, mengajak dia untuk memahami apa yang terjadi. Jadi ya terpaksa, bukan terpaksa ya, jadinya oke, nggak pakai obat. Berarti saya yang harus lebih kuat gitu kan. Itu. Lalu tentang roleplay tadi, itu juga kami sekeluarga coba lakukan untuk Abi. Jadi waktu Abi dibully teman-temannya karena lagu itu, dan akhirnya berkembang ke hal-hal yang lain. Seperti dia disuruh pukul temannya yang lain. Kesulitan Abi adalah komunikasi. Komunikasinya nggak bagus. Dia sepertinya berkomunikasi atau berbicara itu satu hal yang, sampai sekarang hal yang struggle buat dia. Nah, di rumah sama kakaknya diajarin ceritanya kakaknya yang membuli. Terus dia harus apa. Kalau kamu suka atau nggak? Tidak, dia bilang itu. Kalau tidak suka, bilang sama teman. Bilang, jangan ganggu. Tapi kan itu yang kita nggak tahu ya, si temannya reaksinya apa itu bisa-bisa bermacam-macam. Sampai kakaknya bilang, ayo, yang keras bicaranya. Bilang, kamu tidak mau. Sampai satu saat dia bisa mengatasi semua masalahnya itu dengan caranya sendiri. Jadi temannya itu, dia dorong sampai ke tembok. Karena kan Abi badannya besar. Temannya kecil. Cuman usil gitu. Didorong sampai ke tembok. Dan dia itu betul-betul marah. Saya juga kaget. Karena selama ini dia marah hanya di rumah. Tapi nggak pernah di tempat umum. Tapi itu saya dapat laporan dia bisa marah di sekolah. Mungkin itu yang dia dapat dari roleplay yang dilakukan di rumah. Yang akhirnya dia kembangkan sendiri. Sesuai dengan apa yang dia alami di sekolah. Itu sih pengalamannya, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi. Ini nggak kerasa loh. Kita sudah 2 jam. Dan ini saya mau apresiasi juga nih para peserta. Baik di Zoom maupun di Youtube. Di Youtube ada sekitar 40 keluarga empati yang ikut. Di Zoom ada 100. Dari tadi full terus nih. Ikut selama 2 jam. Ini sebelum kita tutup, Bu Yuli. Ada pesan-pesan penyemangat. Juga nggak buat orang tua maupun tenaga pendidik. Yang hari ini ikutan untuk semangatin mereka yang lagi dampingin para remaja ini ya. Iya, Mbak. Ya semangatnya tuh pokoknya kita do sebisa kita saat misalnya menghadapi mereka maupun mereka dalam keadaan yang baik maupun sampai mereka saat lagi yang berburuknya gitu ya. Tetap tadi berusaha untuk selalu bisa tenang, mengontrol diri ya. Karena memang kadang benturan dengan anak yang sedang emosi itu guru pasti juga manusiawi berasa gitu ya. Betul. Satu hal yang tadi saya lupa itu. Kalau misalnya kita dalam keadaan yang harus berhadapan dengan anak, dengan emosi yang tinggi. Dan kita juga tidak bisa mengandalkan. Kita harus menarik diri dulu. Kemudian mungkin bisa digantikan dengan teman kita yang masih fresh, yang masih mungkin juga emosinya nggak terlalu, apa sih namanya, belum letus seperti kita, belum terpancing. Jadi memang sesama guru pun harus saling bekerja sama. Bila ada satu guru yang menghadapi situasi yang susah atau gimana, kita bisa antisipasi lihat juga dari luar. Apakah butuh bantuan atau tidak. Tapi nggak berarti kita harus langsung ambil kendali, tapi kita juga lihat apakah bisa dibantu atau tidak. Karena itu juga sangat menggantung untuk guru gitu dalam menghadapi anak yang mungkin sedang tantrum. Terus apresiasi yang tak sama seperti tadi, guru-guru apresiasi setiap kemajuan anak walaupun sedikit kita selalu harus apresiasi. Jangan mengejar yang tinggi. Sementara ini yang dasar, yang basic yaitu masalah perilaku ini nggak diatasi. Karena ini gara-gara hal ini bisa nggak bisa maju materi apapun gitu. Kalau anak nggak bisa regulasi diri. Kalau anak udah bisa manahan diri, materi apapun nanti bisa kita kejar. Tapi kalau udah ini menjadi isu yang nggak bisa terselesaikan, ya mungkin agak sesuai juga. Tetap semangat menghadapi anak-anak. Terima kasih Bu Yuli. Ini dari tadi sharingnya ilmunya banyak sekali yang kita sudah dapat dari Bu Dewi, dari Bu Yuli, dari Prof. Frida juga. Semoga sharing kita hari ini bisa membantu dan jadi amunisi ya buat kita orang tua dan caregiver untuk dampingin anak-anak melewati masa pubertasnya. Karena tadi Bu Frida sempat bilang anak-anak ini tidak minta loh dilahirkan dengan kondisi seperti ini. Jadi kita juga harus bisa menempatkan diri di posisi mereka bahwa lagi banyak sekali perubahan secara hormon, struktur otak juga, sinaps-sinaps dan neuron-neuronnya ini lagi kacau kayaknya. Jadi kita juga berikan pengertian, artinya target-target yang kita berikan, yang tadinya kita fokus ke akademis misalnya, kita bisa geser sedikit supaya kitanya nggak stres, anak pun nggak stres. Karena mungkin memang masa remaja ini bisa jadi waktu yang pas untuk gali minat bakatnya, untuk kita berikan skill-skill, keterampilan dasar juga untuk anak. Dan juga kita sebetulnya bisa jadi lebih dekat juga ya sama anak-anak ini. Nah, ini mohon maaf pertanyaan yang masuk banyak sekali, tapi tidak bisa kita jawab satu per satu. Terutama yang terkait dengan pendidikan seks, bisa nonton video kita di Youtube, boleh hubungi di Instagram Yayasan Empati untuk dapat link Youtubenya. Kemudian beberapa pertanyaan juga terkait dengan masturbasi. Catat di kalender karena tanggal 6 November nanti kita akan bahas khusus mengenai masturbasi karena ini memang jadi isu yang banyak dialami oleh orang tua juga. Jam 10 sampai jam 11.30 di 6 November, kita akan info di Instagram. Kemudian untuk Bapak dan Ibu, kami mohon bantuannya untuk mengisi link feedback yang sudah ada di kolom chat. Dan ini sambil saya mau share juga bahwa di bulan Oktober ini, kita rencananya mau membuat lomba. Tadi Ibu Dewi dan Prof. Frida sempat mention bahwa anak-anak ini diet perlu diperhatikan juga. Karena seringkali itu mempengaruhi kemudian ekspresi emosinya, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi kualitas tidur juga ya di beberapa anak. Nah, biasanya memang paling mudah adalah kita gluten-free. Nah, tapi mencari resep gluten-free ini kadang kemudian yang membuat orang tua jadi, aduh ini satu tambahan lagi yang harus kita membuat makanan sendiri gitu. Jadi, rencananya di bulan Oktober ini kita akan mengadakan lomba resep masakan nusantara yang sehat dan gluten-free. Jadi, tunggu informasinya di Instagram Yayasan Empathy, karena kita ingin sekali memerdekakan para orang tua dari kepusingan mencari resep makanan seperti apa sih yang perlu kita kasih untuk anak-anak. Itu, itu aja dari kami Yayasan Empathy mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak untuk Bu Dewi, sukses buat Abi kerjanya, dan I'm a star-nya juga. Untuk Bu Yuli dan Sekolah Mandiga, terima kasih banyak atas waktunya. Prof. Rida, terima kasih ini suntikan semangat, suntikan ilmu untuk para orang tua juga. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih saya mau apresiasi sekali hari ini. Para orang tua hebat sudah mau meluangkan waktu untuk belajar, untuk menggali informasi supaya kita bisa jadi orang tua yang, dan bisa memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak. Mohon off apabila ada kesalahan, selamat berweekend. Sampai ketemu di cerita keluarga empati lainnya. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Rida. Waktunya sudah di hari Sabtu yang sibuk, Bu Yuli juga. Bisa jawab pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Iya nih pertanyaannya. Sebenarnya pengen diakomodasi ya. Mungkin nanti saya boleh bikin acara berikutnya nih sama Prof. Rida, sama Bu Yuli. Iya, khusus menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Iya, kita... Pertanyaannya Mbak Dira udah banyak. Oh, oh. Siap, siap. Nanti kita buat event lagi kalau gitu ya, Bu Prof. Rida. Memang untuk acara dua jam, kita memang bisa secara umum saja. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan itu sangat individual ya. Namanya spektrum aja begitu panjang. Jadi memang orang tua itu pendidik, caregiver, konsultan, menjadi sesuatu. Jadi memang orang tua yang harus belajar banyak ya, belajar banyak dan juga bisa sharing dan punya komunitas ya. Betul. Jadi mungkin empati kan komunitas juga ya. Betul. Mungkin bisa masuk di dalamnya, menikuti dan bisa juga bertanya. Tadi pengalaman-pengalaman itu sangat penting. Jadi memang yang non-verbal itu perlu banyak visual dan juga tadi ya, apa namanya, melakukan dan mensimulasinya. Nah, seperti itu ya tadi ya. Jadi tahu ini bagaimana, ini bagaimana. Itu ada cara lain nggak? Terus kita kasih gambar, video, segala macam. Cara lain begini, cara lain begini. Nanti dia lihat situasi berbeda, mungkin dia sudah punya cadangan alternatif untuk berespons gitu ya. Siap, terima kasih Prof. Rida masukannya. Nanti kita buat satu acara khusus untuk Q&A aja kayaknya ya Prof. Ini bisa seru. Siap, terima kasih semuanya. Sehat, terima kasih. Keep happy, keep healthy. Salam sehat buat semua. Terima kasih Mbak Nadira. Apa ya, terima kasih. Tidak.